Jadi semua sediaan, baik yang ringan yang lucu sampai yang susah, mereka harus baca 1x24 jam setelah jadi slide. Apapun yang terjadi harus diserahkan ke DPJP, DPJP-nya itu kita bergantian. Satu minggu misalkan saya dengan Dr. Dian, minggu berikutnya adalah Dr. Ning dan Dr. Marini. Jadi kita berempat di divisi 2. Jadi minggu ini, misalkan minggu lalu saya santai, minggu depan mulai hari Senin semua sediaan dibaca oleh saya dengan Dr. Dian. Jadi hari itu ada berapa? 10 misalkan, 55. Ada 20 ya, 10-10 gitu. Dan mereka harus baca setelah didiskripsi, baca, lapor ke kita. Kalau saya sempat langsung diskusi, kalau nggak sempat nanti diskusinya di hari peserta didik. Ini apa, kenapa kamu jawab ini, kenapa nggak ini gitu. Wow, internet saya unstable. Mungkin kalau nanti sampai unstable saya akan menutup video saya. Oke, kita menunggu Dr. Delisar. Jadi hari ini saya akan membagikan tentang apa itu NET, neuroendocrine tumor, apa itu GIS, apa itu yang terbanyak, tersering tumor epitelial di usus adalah adenokarsinoma. Bagaimana cara kita menjawab, apa yang harus kita lakukan, peserta didik harus paham. Sehingga nanti kalau dia jadi SPPA, itu yang harus dikerjakan. Gitu, ada usulan dari Dr. Betty, Dr. Sukimin, para guru-guru di usus sebelum kita buka. Halo? Kenapa terjadi kesepian? Apa suara saya terdengar? Biner, dokter. Tanggapan Dr. Betty atau Dr. Sukimin? Ya, kami juga di usus biasanya PPDS dulu baca. Kemudian itu baru kita diskusi setelah di-diagnose mereka. Biasanya gitu juga. Oke, begitu ya sama, tapi saya hari ini tidak cerita tentang itis. Karena itis itu banyak banget, itis dari gaster ada banyak, dari kolorektal ada banyak. Jadi, itis-itis tidak saya ceritakan hari ini. Gitu deh. Ini udah. Dr. Rini. Nggak, udah. Maaf ya. Boleh ada permintaan nggak untuk itis-itis? Contohnya untuk Crohn, Crohn disease dengan ini kolitis ulsteratif, itu berarti nanti dibicarakan pada ini ya, event berikutnya gitu? Mungkin begitu, karena itis itu banyak banget, dan ada klasifikasi, bukan klasifikasi baru ya. Jadi, ilmu itu kan berkembang. Dulu tuh kita hanya membagi kolitis non-spesifik, kalau nggak ada PMN, atau infektif, kalau ada PMN, sama kolitis kronik dengan destruksi kripta. Itu tiga, itu aja yang kita jawab dengan asumsi yang dapat ditemukan pada ABCD. Tapi, saat ini itu sudah banyak perubahan. Jadi, dunia internasional udah membagi. Jadi, memang dokter penyakit dalam hukumnya wajib biopsi itu tidak satu titik, tidak satu keping biopsi. Tapi, dari berbagai tempat, ilium, kolon ascendant, kolon transversum, sigmoid, tektosigmoid. Jadi, ada dua sampai delapan kub yang harus ada, yang harus dikasih label, itu siapa? Jadi, nggak bisa dijadikan satu botol gitu, ilium dengan segala macam kolon itu jadi satu. Ya, itu harus tersendiri-tersendiri. Itulah yang dunia internasional, kalau klinik itu sebegitu, maka kita bisa... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dokter ini agak telat. Ustilah, emang mau zoom dari mana agak telat? Ada masalah sedikit tadi. Terima kasih. Kirain, beli makanan, mau dibagi-bagi buat para peserta. Iya, mau kita bagi nih, pakai virtual. Boleh. Ini tadi nyamkin dulu, bagi-bagi. Iya. Oke, apakah kita bisa mulai? Ya, silakan moderator. Silakan. Baik dokter, terima kasih. Mari kita mulai acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, ketua program studi dan sekretaris program studi, Pak Tunggian Atomi FKUSU. Kemudian para supervisor yang berhadir hari ini. Narasumber kita atau dosen tamu kita yang sudah bersedia hadir hari ini. Dan juga sekretaris program studi dan sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat umur dan nikmat kesehatan. Sehingga bisa terkumpul. Meskipun sekarang virtual ya. Dalam kegiatan virtual pathological workshop. Yang bertemakan diagnosis of gastrointestinal tumor. Terpada dokter ini mungkin perlu kami informasikan bahwa jumlah residen di FKUSU ini ada 47 orang dokter. Jadi hari ini peserta workshopnya ada 47 orang. Ditambah dengan mungkin para supervisor yang bisa bergantung pada hari ini. Namun sebelum kita memulai acara ini, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh kedua program studi kita. Alhamdulillah sudah bergabung, dokter Del Buzar. Silahkan dokter Del Buzar. Dokter Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati. Ketua Umum PPIAPI sekaligus penceramah kita hari ini. Dokter-dokter Diah Rini Hanjari, spesialis patologi anatomi konsultan. Terima kasih dok sudah hadir bersama kita. Kemudian para senior, adik dokter Tiki Min tadi saya lihat. Kemudian juga hadir sekretaris program studi, dokter Beti. Kemudian juga dokter Taka atau Kosa Trisna, SPPA. Kemudian juga para dosen yang lain yang tidak bisa saya lihat satu per satu. Syukur Alhamdulillah hari ini kita bertemu bersama para PPDS PA dan mungkin sebagian dosen yang hadir. Dan mohon maaf ini dokter Rini, tadi dokter Tengku Ibn Walferari meminta saya untuk mewakili Departemen juga. Karena tidak bisa hadir ada hal yang tidak bisa ditinggal. Saya pikir adik-adik sekalian, gastroenteropankreatic neuroendocrine tumor, Ini sesuatu yang sering disampaikan di patologi Jakarta, workshop, dan dokter dia hari ini selalu menjadi pembicara yang menurut saya harus kita dalami. Apalagi buat adik-adik yang sudah harus menghadapi ujian tahap dua dan tahap tiga. Saya atas nama Departemen dan Program Studi mengucapkan terima kasih atas kesediaan dokter-dokter Pia Rini Hanjari, SPPA Konsultan yang sudah berhadir dari kita. Di tengah istirahat hari Minggu harusnya berkumpul bersama keluarga, tapi hari ini menyempatkan diri hadir bersama kita dari Fakultas Kedokteran UI dan Cipto Mangun Kusumo Nasional Hospital. Dan sekali lagi mari kita ikuti baik-baik, benar-benar serius, karena kita dapat kehormatan ini, pembicaranya langsung ketua umum kita. Dan saya pikir dokter Rini ini adalah hal yang akan berkelanjutan untuk penguatan, apalagi pada kondisi pandemik ini memang banyak hal keterbatasan kita, tapi tanggung jawab kita juga harus menghasilkan spesialis patologi anatomi yang memang kompeten di bidang ilmunya, sehingga nanti mengikuti kegiatan pendidikan ataupun juga ujian akhir bisa mengikuti dengan baik. Sekali lagi terima kasih dokter di hari ini. Mohon maaf kalau di sana-sini ada kekurangan, terutama tadi ini saya sendiri, tuan rumahnya harusnya sudah nongol duluan, malah terlambat ini dokter Rini. Mohon maaf sekali lagi, dan terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan sungguh-sungguh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar, workshop perdana kita mungkin dimulai oleh dokter Rini, diagnostik gastroenteropankreatic neuroendocrine tumor, dalam perspektif patologi kita buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Jauh Lugar atas kambutannya, kajak-kajak ini. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 11, mari kita mulai saja acara kita ini. Pergi ke Tugu, bawa layangan, sambil minum jamu, dan makan gak sobatan. Hari Minggu bukanlah halangan, menimba ilmu bersama sang pakar. Baik, selamat mengikuti workshop. Silakan dokter Rini Panjari. Selamat. Terima kasih. Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk dokter Jauh Yusar, terima kasih. Dimaafkan keterlambatannya, karena kalau gak dimaafkan nanti saya dimarahin sama dokter Jauh Yusar, tidak di sini. Untuk para guru, mohon maaf saya tidak menggurui, tapi mari kita berbagi ilmu. Dan peserta didik, PA dari USU, tadi 43 atau 47 ya? Ya, pokoknya begitulah jumlahnya banyak. Di PA kita, PA 36, dua lulus, jadi tinggal 34. Nanti akan ada yang baru lagi, satu dari Papua, satu sudah masuk, Papua sedang matrikulasi. Jadi, nanti kita 36 lagi. Begitu, rencanan. Semoga tidak menjadi, apa ya? Menjadi kesulitan. Sebelum saya memulai diagnostik gastropankreatic neuroendocrine tumor, semua sudah punya, atau punya e-booknya, buku WHO baru yang 2019. kelihatan enggak? Saya tunjukkan. Sudah, dokter. Sudah, dok. Sudah, dok. Sudah, dokter. Tolong baca pada halaman pertama, halaman pembukaan, di judulnya Introduction Tumor. Di dalam Introduction Tumor, jadi pertama saja kalau kita buka buku tersebut, di Introduction Tumor dari Digestive System, nomor satu itu cerita apa sih tumor-tumor digestive, dan di situ ada tentang klasifikasi dari neuroendocrine neoplasma digestive system. Jadi, bedanya 2010 sama 2019, itu silakan dibaca yang ini, yang nanti ada bagannya, itu ada perubahan sedikit, tapi itu penting, karena tidak saya capture di sini, mohon maaf, waktu itu dokter Jessica, peserta didik dari FKUI, saya belum sempat bilang, tolong dong yang neuroendocrine, yang itu juga di-PPT-kan. Jadi, saya hanya mengingatkan, tolong buka 2019, jadi untuk adik-adik nanti, anak-anak, buku kali ya, ini sekarang umurnya, yang mau ujian T3, siapa tahu ada cerita kasus neuroendocrine, maka, pakailah klasifikasi neuroendocrine berdasarkan WHO 2019. Anda kalau mau pakai klasifikasi 2010, harus bilang, dok, yang sepengetahuan saya pada klasifikasi 2010 ini adalah blablabla. 2019 ada perbedaan, jadi itu tolong dibaca baik-baik. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Gimana sih diagnostik net ini, neuroendocrine, kalau kita tidak suruh pankreatik, karena ini ada juga pankreas, jadi neuroendocrine tumor. Kita lihat. Nah, bentar. Lama alih saya. Dulu ya, sebentar ya. Oke, kita mulai, ini masalahnya tidak selamanya. Oke, jadi tumor endocrine, sistem endocrine itu kita harus tahu dulu. Sistem endocrine dibagi dua, diffuse dan klasik. Yang diffuse, jadi pada di badan kita, itu katanya, itu adalah berdasarkan sistem output, singkatan dari amin, precursor, uptake, and decarboxylation. yang kedua, yang klasik adalah yang ada di beberapa organ. Jadi kita mesti ingat itu. Sehingga kita tahu dulu, yang diffuse itu kayak apa. Dia itu berdasarkan spesialisasinya adalah untuk fungsi. misalkan sebagai fungsi para di awal dari sel di telinga, produksi hormon yang langsung dibawa ke dalam sirkulasi darah kita, langsung masuk ke target organ, organ mana yang dia akan berada. Sedangkan autocrine fungsinya akan memproduksi sinyal yang akan berikatan dengan reseptor autocrine pada sel endocrine yang sama. Atau fungsinya sebagai sirkadian, dia mutar-muter ke lain tempat. Sedangkan kalau yang substansi di neuroendocrine ini, kita bisa tahu kan tadi yang hormonal itu ada serotonin, histamin, dopamin, bradykinin, tahikinin, dan sebagainya. Ada macam-macam ini. Sedangkan kalau kita yang klasik, yang kedua tadi, sistem klasik itu yang kita biasanya bahas pada sediaan PA, yaitu pada kelenjar-kelenjar endocrine. Ada di mana saja sih? Hipotalamus, tiroid, paratiroid, pankreas, kenapa saya warnai merah, karena itu termasuk yang kita bicarakan. Atau juga organ yang memang memproduksi hormon-hormon tertentu, seperti peptida, steroid, dan amin. Pada sistem aput, kalau kita lihat yang pertama. Asalnya dari mana nih? si sel neuroendocrine. Hukumnya wajib. Tahu? Dia dari neural crash. Teori lain mengatakan dia multipotent stem cell. Jadi dari mana-mana pun. Yang berada pada tempat yang tertentu. Pada tempat tertentu. Jadi neuroendocrine itu bisa di paru, bisa di GI, bisa di mana pun organ yang ada di dalam tubuh kita. Sesuai tadi yang saya bilang, ada di output system, atau di endocrine yang di organ. Oke. Migrasi dari neural crash itu, neuroendocrine, menjadi, apakah namanya menjadi endocrine? Kita lihat. Perkembangan sel itu bisa dari ecto, seperti kita ketahui ya, dari awal ada ectoderem, mesoderem, dan endoderem. Ditambah neural crash. Dimanakah yang akan kita bahas untuk urusan yang akan kita bicarakan pada pagi ini, adalah dari sistem yang endoderem, karena di situ ada gastrointestinal, neuroendocrine cell, dan juga pankreas, jadi pankreas ailet. Yang lain-lain saya enggak bahas pada hari ini. Kita lihat, pada gastrointestinal, lineagenya itu, jalur turunnya itu dari mulai stem cell, apakah ada yang dia tidak menjadi non-secretary, jadi sel-sel entrosit, atau yang lineagenya itu menjadi secretary. Ada sel goblat, dari MERS-1, dan sel panet, dan NGN3, itu untuk endocrine cell unit, ada beta 2, Pax4, Pax6, atau endocrine cell tipe, jadi ada gastrin, sayangnya di Indonesia, terutama di RSM ya, kita tidak punya antibody, yang hanya, misalkan untuk melihat, ini dari gastrin, sekretin, fepoma, dan sebagainya, karena kita, kasus neuroendocrine jarang, sehingga antibody seperti itu, tidak kita siapkan. Perbedaan tipe-tipe neuroendocrine ini, semuanya, kalau dilihat tuh bahasanya, tergantung kepada faktor transkripsi yang mempengaruhi, jadi bisa oleh MERS-1+, atau NGN3+. Nah, sekarang, sistem dan epidemi klasifikasi, kenapa sih kita heboh-heboh ngomong neuroendocrine? di Amerika, ini gara-garanya sih, masalah ada obat baru, jadi para peneliti itu semua kan, dia nggak ada, kalau nggak meneliti, dia nggak punya kerjaan. Jadi, dia harus meneliti. Bagaimana caranya penelitian itu, tidak murah, maka dia biasanya meng-guide, para publik obat, para, yang untuk bisa mendanai. Nah, tiba-tiba ada obat nih, ada obat yang baru nih, sejak lima tahun yang lalu, bahwa, terus ngomong, setiap dua jam, ada insiden baru di Amerika, yaitu lima orang. Ada lima orang baru, di Amerika, setiap dua jam tuh, loh, ketahuan kalau dia, ada kanser neuroendocrine. ini gara-garanya, yang penemu Apple, siapa penemu Apple, Apple itu loh, bukan Apple buah, tapi Macbook, iPhone, dan sebagainya, dia sakit, sakit, kanker, neuroendocrine. Nah, pintar sekali, yang ngomong tadi gurunya ya. Steph Job, Steph Job itu, karena menderita kanker, neuroendocrine, maka dicari obat, kalau itu, terus mulailah berame-ame mencari, dan sehingga sekarang kita harus mudeng neuroendocrine yang sebelum-sebelumnya, kayaknya enggak engeh gitu ya, neuroendocrine. Ini data neuroendocrine tumor sampai tahun 2017. 18, 19, 20, hampir sedikit, belum dimasukkan. Mulai sih, kalau kalian lihat, 2017 kok lebih sedikit ya, dibandingkan pada saat yang sebelumnya. tapi selalu ada, yang enggak banyak, 5, 4, di RSM jumlah 5, di kasus luar ada 4, jadi jumlahnya 9. Kalau dilihat perata-rata kan, pernah tahun 2015 tuh booming, tinggi, nah itu kita juga berpikir, itu beneran enggak ya, itu neuroendocrine ya, jangan-jangan salah diagnosis. Tapi yang sudah diklasifikasi, dilihat lagi ternyata sehingga. Oke, sekarang, proses terjadinya nomenklatur klasifikasi neuroendocrine itu dimulai dari tahun 1907, dulu namanya carcinoid, karena si Oberdorfer itu carcinoid, yang sekarang sayangnya BPJS, padahal itu carcinoid sudah enggak kita pakai lagi, BPJS Indonesia taunya kalau orang dengan tumor neuroendocrine harus dalam kurung pakai carcinoid, karena kalau enggak obatnya enggak dapet nih, karena belum tahu dia enggak mudeng. Ya inilah Indonesia, memang harus banyak kita menjelaskan baik ke klinisi, baik ke rakyat medis, bahwa neuroendocrine tumor itu identik dengan dulu namanya carcinoid. Harusnya enggak dipakai lagi. Sampai berkembang 2009, dari AGCC, Amerika membuat TNM classification system, bagaimana cara nomenklatur untuk neuroendocrine ini. Di GI tract, yang sering untuk adanya lokasi dari neuroendocrine, coba dilihat. Terbanyak di mana? 58 persen sistem digestif, paru hanya 27 persen, dan yang lainnya yang enggak diketahui itu 15 persen. Di GI ini yang terbanyak adalah di retum, baru berurutannya unum dan sebagainya, dan terakhir adalah di hati. Kita paling banyak memang ketemunya di usus besar. Usus halus sedikit. Kadang-kadang itu di appendix, kita masih menamakannya dia menjadi tumor neuroendocrine, karena dia jinak, atau dulu namanya carcinoid. hanya di appendix. Oke. Sebentar. Nah, klasifikasi kita melihat, untuk sistem digestif, dari mulai tahun 2000, 2010, 2019 sudah keluar ya, ini adalah PPT saya waktu sebelum keluar nih, 2019. Maka, dalam perkembangannya, sistem endocrine itu, agak lucu sih, dari tahun 89, terus ya, sampai dari 80, 89 ke 2099, terus sampai ke akhir, neuroendocrine itu, yang endocrine system, 2017 itu, keluar dalam bentuk, urusan yang sendiri, di dalam endocrine tumor. Tetapi, yang sekarang, yang sekarang, sebentar. yang sekarang, kalau dilihat dari konsensus, apa namanya, dulu carcinoid tumor, neuroendocrine tumor, endocrine neoplasma, neuroendocrine carcinoma, itu pada konsensus di kota Delpik, pada tahun 2009. Jadi, orang Amerika, Eropa, bergabung, menjadi satu, di Delpik ini, konsensusnya, di situ ada WHO, AJCC, INETS, NANETS, semua ngomong, gimana ya, enaknya klasifikasi, urusan neuroendocrine ini. Kita lihat, maka, yang penting untuk kita, sebagai dokter patologi, adalah, gimana kita, cara mendiagnosis, neuroendocrine itu. Jadi, nomor satu, kita lihat dari bawah, apakah dia, neuroendocrine, atau bukan neuroendocrine. Perhatikan, marfologi, berdasarkan, selain morfologi, juga ada marker, neuroendocrine. Ini dulu, sekarang sudah tahu nih. Ternyata, oke, ini neuroendocrine. Kalau sudah tahu, ini neuroendocrine, kita harus melakukan, yang pertama, kemudian, adalah, kalau ini neuroendocrine tumor, jangan-jangan, ini sudah jadi, yang karsinoma, jinak, atau ganas. Perhatikan, strukturnya, struktur tumor tersebut, dan jangan lupa, di grading. Untuk neuroendocrine semua, harus pakai grading. Bagaimanakah grading-nya? Kita lihat, yang kedua. Grading berdasarkan mitosis, dan adanya, KI67, secara pulasan, IHK. Grading grade 1, 2, dan 3. Ini sudah tahu, oh ini net, atau ini neck, dengan grading-nya, dokter PA, harus menuliskan, TNM stage, stadium 1, 2, 3, 4, berdasarkan ukuran, dan juga adanya invasi. Jadi, kalau ditanya oleh dokter klinis, kita kan biasanya menjawab hanya, neuroendocrine karsinoma, grade 1, atau 2, atau 3. Yang karsinoma itu, lata-lata biasanya suka grade 3 sih, tapi yang klasifikasi baru, dia bisa di grading macam-macam ini. Kalau dia seperti ini saja, nanti dokter klinisnya akan mikir. Jadi, kalau stadium klinisnya, di mana ya? 1, 2, 3, atau 4. berdasarkan adanya ukuran, invasi tumor, sehingga dokter klinis bisa tahu, apa yang harus dia lakukan, untuk pengobatan kepada pasien tersebut. Oke. Kita lihat. Kita memperhatikan tadi yang pertama, ini neuroendocrine atau bukan? Tahun 71, si orang Jepang ini, membuat pola mikroskopik. Pola mikroskopiknya seperti apa? Ada insular, bentuk solidness, peripheral invading cord, jadi model seperti ini, insular, ada trabekular, anastomosing trabekularnya, atau bentuk pita, glandular, ada beberapa ini seperti kelenjar, di sini juga sebetulnya bisa di glandular, ada yang sedikit ini glandular. Ada juga membentuk tubulus, bisa ada asinis, tubulus, asiner, sasar asiner terutama, kalau nanti dia di pankreas. Terus, atau bentuk roset. Kita lihat seperti gambaran roset. Sedangkan, kalau tumornya itu sudah menjadi diferensiasi buruk, kita enggak bisa menilai lagi, ini tubularnya, ini trabekular, ini insular, atau glandular. Sangat diferensiasi buruk, jadi sudah solid, atau sangat difus, kita enggak tahu ini tumor apa. itu yang harus kita ketahui untuk yang pertama. Kedua, kita tahu nih, kadang-kadang tumornya itu, ini ada adenosea, tapi ada juga yang gabungan adenosea, gabung dengan neuroendocrine. Ini pada pankreas, kita lihat, ini pankreas normal, di sini ada adenosea, jelas. Di tempat lain, ada ini, tetap di daerah pankreas normal, tetapi ada yang di sini nih, ini tumornya berbeda sama yang ini, sama yang adenosea klasik. Ternyata ada neuroendocrine. Maka, kita akan bilang, nanti ini adalah gabungan. Yang sekarang namanya, dulu namanya manek, sekarang namanya minen. Enggak ada lagi manek di klasifikasi WHO yang terbaru. Kita lanjutkan. Untuk kita menyatakan, ini adalah neuroendocrine, hukumnya wajib di imunohistokimia. Kita lihat, secara WHO, untuk marker neuroendocrine, ini penting untuk yang ujian T3 biasanya. Kita akan bertanya, Anda sudah mendeskripsi, Anda sudah menilai formulir, mendeskripsi, mendiagnosis. Harus ada anjuran. Anjuran harus diisi. Jangan cuma periksa IHK untuk konfirmasi diagnosis. Enggak bisa. Kita misalkan diagnosis kita mencurigakan suatu neuroendocrine atau neuroendocrine tumor. Dede apa dan apa. Gak bisa. Cuma anjuran pemeriksaan IHK. Enggak. Harus ditulis. Anjurannya apa. Kalau kita mikirnya neuroendocrine, kita langsung tulis secara WHO. Yang dianjurkan adalah kromogranin, sinaptofisin, NSA, dan CD56. Paling tidak dua dari empat ini positif, maka kita akan sebut ini neuroendocrine. Artinya bukan yang lain. Jadi secara morfologi kita yakin neuroendocrine, secara IHK juga ini neuroendocrine. Saya di RSTM terus terang tidak suka dengan NSA. NSA ini hampir di tempat-tempat lain itu bukan cuma karena dia tidak sensitif, tidak spesifik. Pasti, makanya, suka-suka saja ada warna coklat bikin positif dan saya bikin pusing. Kalau yang positif misalkan kromo dengan NSA, saya suka ragu-ragu. Ini jangka benar enggak ya? Salah. Kalau itu sinap dengan NSA, saya akan ragu-ragu. Ini benar enggak ya neuroendocrine banget atau kecuali kalau kromonya yang positif. Karena kromo adalah sangat spesifik untuk neuroendocrine. Jangan lupa kita harus melakukan grading berdasarkan KI67. Oke. Ulasan imunohistokimia ini kalau kata tadi, si Delpik tadi, dia cukup harus ada kromo dan sinap. Ini adalah neuroendocrine tumor. Tidak mengindikasikan kromo granin yang B. Harus kromo granin A. Nanti kita lihat kenapa begitu. Pakai NSA, pakai N-CAM, CD56, CD57, funksionatnya yang untuk funksional tidak bisa difindikan dengan IHK, tapi mungkin dengan serologi. asal tumornya dari mana kalau kita mau kita cuma dapat biopsi misalkan biopsi tumor dan tumornya neuroendocrine. Ini dari mana ya? Dari pankreaskah, dari paru, dari GI, nah ini. Harus punya CDX2, ya kalau di RSM kita punya CDX2, kita punya TT-1, tapi kita belum punya ILAD-1 untuk pankreas. Karena tumor pankreas sangat jarang, jadi antibody yang disediakan itu harus kita selalu bikin proposal ke rumah sakit, berapa satu tahun Anda memakai itu. Kalau kurang, maka tidak dibeliin. Targeting terapi, kita ada yang disebut SSTRS atau somatostatin receptor, sayangnya kita juga belum punya. Karena kita tidak mengurusi masalah terapi kemudian. Kalau di luar negeri, ini hukumnya wajib pasien untuk targeting terapi harus diperiksa ini dulu. Kalau itu tidak oke, tidak bisa obatnya diberikan. Sekarang ada lagi panendocrine marker. Kita lihat itu segala macam. Ini untuk WHO, tadi sudah saya sebut. Kita lanjut. Kita lihat. Peranan dari kromogranin A untuk mendiagnosis neuroendocrine tumor itu apa sih keuntungannya? Dia bisa terdeteksi di daerah granul sekretori kebanyakan itu menghasilkan granul, sekresi granul. Baik secara simptomatik, jadi pasiennya datang ke dokter klinis apakah dia ada rasa tumor, tidak enak secara simptomatik atau yang asimptomatik. Kebanyakan asimptomatik. Tapi purasan kromogranin ini punya keterbatasan. Kita lihat. Banyak neuroendocrine tumor, terutama di usus besar dan beberapa di appendix, mensekresi kromogranin B. padahal biasanya lab RSTM saya hanya punya kromogranin A. Kalau dia poorly differentiated tumornya, lalu dia di appendix, terkadang jadi kalau kok kromograninnya negatif ya, jangan cepat-cepat ini bukan neuroendocrine. Karena kita harus berpikir morfologinya gimana? Kita lihat IHK antibody yang lain. Kromogranin ini sangat spesifik untuk neuroendocrine, tapi ini tadi ada yang A dan B, sehingga kita harus mikir ini jangan-jangan memang neuroendocrine, tapi kita pulas dengan ini, sinaptovisin. Sinaptovisin adalah antibody untuk neuroendocrine yang sensitif. jadi dia sensitif nih, sensitif banget. Contohnya ini, dia pakai kromogranin A di sini positif, ini pada tumor neuroendocrine. Yang ini kita duga juga secara HN neuroendocrine, kita pulas dengan kromogranin A negatif, tidak ada warna sekali coklat, tetapi sinapnya positif, walaupun sebagian-sebagian. Jadi saya kalau melihat ini, terus saya periksa lagi CD56, saya periksa lagi KI67-nya, kalau dia KI67-nya lebih dari 20%, jadi dia kira-kira rombongan yang poorly differentiated, maka saya yakin itu adalah si neuroendocrine. Jadi keuntungannya adalah gitu, harus kita lihat, secara morfologi dulu kita harus yakin ini kain neuroendocrine nih, terus kita IHK loko kromogranin yang negatif, kita lihat senaptovisinnya ternyata sinapnya sedikit-sedikit ada positif, CD56 positif, maka KI67-nya lebih dari 20%, ini pasti poorly deep neuroendocrine. Gitu, jalan pikirnya. Nah, kalau untuk funksional, sayangnya saya sih di RSM kita nggak punya, karena jarang sekali pasien yang kayak insulinoma, menghasilkan glukagon, misalkan, saya nggak punya panel itu. Tapi kalau di luar negeri, itu WHO terbaru 2019, itu wajib hukumnya, kalau dia neuroendocrine dan fungsional, maka harus dimarker tuh antibodinya. Hormon apa sih yang salah di situ, yang diproduksi berlebihan? Apakah glukagon? Dan itu ada antibodinya untuk memeriksa. Nah, sekarang untuk asalnya nih, dari mana? Tadi kan saya sudah bilangkan, untuk ilet, kita pakai untuk pankreas, untuk hati misalkan, kita bisa dilihat apakah pakai gata 3, pakai heparuan, apakah ini sel hati, tumor hati dari asal sel hati atau memang dari endokrin yang dari situ. Ya, SMAB, belum. Sehingga kalau rumah sakit atau tempat pusat pendidikan sebanyak yang ada labnya itu dengan ada IHK, itu harus punya CDX2, punya untuk ini untuk GI, karena kita banyakkan tumor-tumor di GI, jadi harus punya CDX2, selain tadi, panel untuk neuroendokrin. Ya, jadi harus punya itu, kalau enggak memang agak repot kita mendiagnosisnya, dengan yakin bahwa ini neuroendokrin yang asalnya dari sini, yang dari sana, kalau itu biopsi. Kalau reseksi ya lebih enak ya, kita bisa melihat batas sehat sakitnya. Oke, sekarang ini tadi, grading, grading ya, tadi kita sudah tahu masalah morfologi, dan sebagainya, kita lanjut diagnostik kemudian. Secara klasifikasi WHO yang lama, kita harus melaporkan organ itu dari mana, esofagus, lambung, duodenum, dan sebagainya, karena setiap lokasi yang berbeda, itu mempunyai prognosis yang berbeda juga. Ya, ingat, jadi, untuk peserta didik, harus mengetahui banget, jangan gini, buku WHO hanya halaman pertama, ada introduction, itu harus dibaca, hukumnya wajib, introduction dibaca. Apa yang pembaruan buku itu? Kedua, kalau ada masalah grading, atau masalah cerita, tumor, pembaruan dari edisi sebelumnya, itu di-highlight betul, mana-mana yang berubah. Kalau terus lanjut, kalau kita bicara neuroendocrine, klasifikasi, harus dilihat, gimana sih di esofagus, gimana sih di lambung, dan sebagainya, dan kita kembali ke laptop pertama, bahwa, untuk neuroendocrine terbanyak di rektum. Buka dulu, sesi, halaman tentang rektum. Halaman rektum dibuka, dilihat, baca definisinya. Ya, saya selalu mengingatkan ke peserta didik, mau dia di divisi apapun, baca definisinya. Saya bacakan, ini kebetulan yang ada, yang langsung terbuka adalah definisi yang terbaru dari klasifikasi 2019, bahwa tumor neuroendocrine di lambung, itu suatu tumor, jadi di situ dia ngomong, neuroendocrine neoplasma NEN dari lambung, dan gaster, dari usus dan gaster, itu adalah suatu tumor epitelial, jadi nanti pasti kalau kita pulas AE13, periksa CK7, dia pasti bisa positif, dengan diferensiasi neuroendocrine. Jadi, neuroendocrine tumor di lambung, ingat, itu tumor epitelial dengan diferensiasi neuroendocrine. Artinya, nanti jangan bingung, begitu kita IHK, morfologi ini kayak neuroendocrine, kita IHK, ternyata, loh kok, CK7, atau kita pakai A, untuk epitelial A-nya 13 positif ya, terus kita mulai bingung, jangan-jangan ini bukan neuroendocrine, tapi kromonya positif, Sina positif, CD56, oke, maka, ini neuroendocrine. Jadi, lihat banget definisinya, ya, buku WHO dibaca, jangan langsung ke PTNM, jangan langsung misalkan cerita morfologi untuk kita bikin deskripsi, tetapi baca dulu definisinya. Definisinya itu adalah tumor epitelial dengan difrensiasi neuroendocrine, termasuk baik yang well-differentiated, sampai ke poorly differentiated, ya, atau dia juga gabungan yang kita sebut sebagai minen, ada adenosea-nya, ada neuroendocrine. jadi semua definisi wajib hukumnya dibaca, ya, di dalam buku WHO, ada tuh definisi, saya yakin semua udah punya elektroniknya, e-booknya, jadi kita bisa baca dari situ untuk mengetahui definisi ini cocok, ini begitu, ya, karena kalau ujian, kadang-kadang ujian untuk T3, atau untuk T2, tapi ya, untungnya ini pandemi, jadi ujian T2 yang uji, cuman KADEP, kepala program studi, sama satu dari kolegium, jadi biasanya sih mana-mana aja nggak repot. Itu akan ditanya, anak ini kira-kira di depannya pinter, jadi definisinya apa ya, Anda bilang ini neuroendocrine tumor, atau ini neuroendocrine karsinoma, kamu kok bilang gitu, tuh dasarnya apa? Kita nomor satu akan bilang dulu, dok, saya melihat secara morfologi, di sini ada komponen epitelial, karena neuroendocrine adalah tumor epitelial dengan ada ditemukannya diferensiasi neuroendocrine. Karena bisa aja kan, penguji ini iseng, saya melihatnya nih, epitelial, nggak ada neuroendocrine. Nah, Anda harus menyatakan, mohon maaf, neuroendocrine itu juga bagian dari epitelial. Epitelial yang berdiferensiasi menjadi neuroendocrine. Tadi di awal saya menjelaskan proses dari stem cell sampai ke akhir, si neuroendocrine itu di mana. Itu penting. Jadi, waktu kita menjawab ujian, itu dasarnya, basic dasar di kepala kita. Neuroendocrine itu siapa? Jangan bingung. Jangan dia bukan epitelial. It's epitelial, tetapi mengalami diferensiasi neuroendocrine. Pada beberapa tertentu, memang dia di antara semua tumor itu ada di tempat-tempat tertentu. Apa di islet cell, apa di mana dia? Ada neuroendocrine. Jadi, tidak difus semua. Kan kita seperti digaster, ada cell apa saja. Ada cell parietal. Di mana si neuroendocrine ini? Nanti buka dalam buku Histology for Pathologists. Aslinya sel-sel itu dari mana? Oke, lanjut. Nah, pada tahun 2010 ada yang disebut karsinoid. Masih menyebut neuroendocrine tumor net dalam kurung karsinoid. tetapi begitu ganas neuroendocrine karsinoma namanya NEC. Nanti dilihat untuk perkembangan 2019. Ini kan perbedaan dulu nih 2000 sama 2010. Harusnya ini saya bikin lagi sebelah kanannya lagi kita bagi tiga adalah WHO 2019. Pembagian G1, G2, G3 ini menjadi naik. Kalau ini kan G3 di 2010 masuk di Purlidiv. Yang 2019 yang baru G3 naik menjadi di well div bisa juga G3. Itu bedanya. Apa yang menentukan? Dia masih G3 tetapi masih well differentiated. Nanti tolong dibaca e-book yang 2019. Saya cuma menyatakan G3-nya naik menjadi G1, G2, G3 bisa pada well div. Tidak semua punya Purlidiv. Gitu. Oke. Ini cerita kalau di pankreas. Pankreas juga begitu. Di buku WHO 2019 dulu ada grading net di pankreas WHO 2017 untuk endokrin aja. Isinya begini. Di 2019 hampir tidak jauh berbeda. masalahnya adalah 3A 3B-nya. Nanti dilihat. Tetapi masalah jumlah mitosis KI 67 tidak jauh berbeda. Ini penting. Kalau untuk anak-anak yang ujian T3 kebetulan pengujinya dapat yang senang dengan GI jadi dia baca baru baca WHO di kepala. Kalau pengujian enak kan? Apalagi secara virtual penguji di sampingnya ada buku bisa buka-buka. Ini apa? Tanya yang ajaib-ajaib. Kalau bisa jawab Alhamdulillah jadi forum diskusinya nilainya bisa 90. Lanjut. Dulu buku WHO 2010 ada untuk diusus namanya Manek kalau gabungan kalau di pankreas namanya Minen ya Mixed Neuroendocrine tumor Neoplasma kalau dulu kan Mixed Adenocarsinoma and Neuroendocrine Karcinoma Sekarang enggak mau di intestin maupun di pankreas dua-duanya Minen Kapan kita mau ngomong si Minen ini? Satu komponen adenosianya atau komponen Neuroendocrine yang di dalam satu tumor yang kita potong mungkin jadi empat atau lima slide lima kub enggak boleh dari hanya satu kub itu adalah 30% ya jadi untuk peserta didik kita tidak boleh pelit waktu kita memotong jadi kepada para guru enggak ada cerita kalian memotongnya kebanyakan ini mahal enggak kita di RSCM minimal empat minimal ya empat dari tumor dari tumor harus kita potong ini kalau reseksi dari tumor harus dipotong empat daerah dengan di tempat yang agak berbeda-beda ditambah batas sehat sakit ditambah invasi terdalam maka bisa berapa tuh bisa 6 minimal atau 7 itu dari tumornya aja belum lagi batas sayatan dan sebagainya ada yang lain-lain jadi secara pola histologinya apakah dia bercampur collision jadi ada perbedaan dari satu-satu atau memang bercampur bergabung mix gitu ya intermingle namanya jadi ada yang pure neuroendocrine ada pure adenosea terus bercampur ini lihat aja gambarnya bisa intermingle jadi ada sebagian yang bercampur ada memang mix benar-benar yang collision ini separuh adeno separuh neuroendocrine atau cuma neuroendocrine nya vokal kalau vokal kita cek 30% enggak kalau enggak 30% kita sebut adenokarsinoma dengan fokus neuroendocrine hanya fokus tapi kesimpulannya tetap adenokarsinoma misalkan itulah cara kita menjawab di dalam mengatakan ini minen atau bukan terus kita lanjut nah ini kalau mix tadi ya ini contoh gambarnya kalau di intestin dulu namanya manek sekarang ini semua namanya minen dilihat juga dari pulasan ihakannya adenosea tidak terpulas dengan urusan ihk untuk neuroendocrine sedangkan yang ini large cell neuroendocrine karsinoma jelas-jelas terpulas disini disini tumornya enggak terpulas tapi disini kromograninnya positif ini lahas sejakan HI nya kan begini nih ini pola adeno ini kok kenapa polanya begini ya beda banget kan antara atas dan bawah ini ada kasus dari DRSCM kita begitu lihat saya sih senang kalau begitu begini ini pasti campuran lebih dari 30% oke kita pulas cocok yang di bagian adeno negatif yang di bagian neuroendocrine positif untuk kromogranin jadi dengan semangat kita akan mengatakan ini minen dulu itu mana oke sekarang mix neuroendocrine non-neroendocrine atau ini pankreas zaman dulu bahasanya ini kalau ada minen itu adalah pankreas pankreas ingat sel normal di pankreas ada yang duktal selnya memang asli membentuk kelenjar ada juga yang asiner nah ini untuk T2 T3 harus sangat paham normal di mana ya di usus normal di pankreas itu apa aja sih normal di hati sel hati normalnya ada apa aja sel hepatosid ada apa lagi gitu harus tahu kenapa karena ini penting dalam hal mendiagnosis untuk T3 ya biasanya solid papillary gitu solid papillary neoplasma pankreas misalkan di mana Anda harus tahu dulu oh di pankreas itu ada tumor yang berbentuk kelenjar jadi namanya kalau jadi tumor adenokarsinoma duktal pankreas ada yang bentuknya seperti asiner ya memang ada sel asiner namanya asiner karsinoma karena pernah dalam ujian si asiner yang dibilang tumor nah karena dia berpikir yang justru adenoseannya dia bilang itu adalah yang normal bingung kan kita jadi coba dia ada gimana sih pankreas itu selnya terdiri dari sel apa aja gak bisa jawab otomatis saya akan memberi nilai orang ini 40 gak bisa 50 70 dasar kita tuh mau jadi dokter patologi anatomi dokter PA artinya secara histologi itu udah di dalam kepala semua normal itu udah tahu kita membahas yang gak normal si patologi itu itu adalah yang gak normal kalau normalnya aja gak tahu bagaimana kita mau tahu itu yang gak normal itulah ibaratnya ya jadi untuk pankreas itu kalau tadi diususkan cuma dua neuroendokrin atau non neuroendokrin selnya adalah cuma duktal di daerah usus tetapi begitu pankreas ingat ada sel duktal ada sel asiner ya nanti kalau dia jadi tumor ya asiner sel asiner karsinoma neuroendokrin kalau mix ya kalau campuran dengan minen jadi ada gambaran adenonya nanti ada gambaran yang asiner yang menjadi neuroendokrin perhatikan baik-baik atau adenosea duktal dengan asiner seat tambah tiga nih tambah net sendiri tiga nah itu maka kita harus benar-benar memperhatikan tolong melihat normal histologi normal dulu pankreas itu apa aja di pankreas itu ada sel apa aja ya ada islet sel kadang-kadang nanti dia bingung sel islet itu karena ada jernih-jernih putih ini tumornya tumornya yang mana lah sel islet sel baik-baik disebut tumor nah itu jangan sampai itu terjadi oke lanjut kita sekarang grading tadi kan sudah baca antara net versus net ya struktur grading grading tolong dilihat grading grade 1, 2, 3 grading ini untuk gap net berdasarkan WHO AJCC itu masih nih G1 kurang dari 2 dilihat ya ini hukumnya wajib diketahui wajib diafal kalau untuk yang ujian kalau yang udah gak ujian sih nanti enak bisa buka buku tapi kalau yang sedang ujian gak bisa buka buku ini harus ada di dalam kepala dan jangan ketukar-tukar lanjut well diff lawan poorly diff kapan kita menyatakan ini well differentiated kapan kita menyatakan poorly differentiated perbedaannya keduanya itu menunjukkan gambaran diferensiasi neuroendokrin kadang-kadang kita susah membedakan antara yang atas dan yang bawah sini sama yang ini ini mana ya maka kita tetap harus melaksanakan imunohistokimika hubungan antara sel ini ini neuroendokrin apa bukan atau bukan tapi kalau lihat polanya ini gak adenosea banget ini bukan lymphoma jangan-jangan ini neuroendokrin gitu dia kita kembali lihat well differentiated kita lihat pada yang A ini kan kayaknya ada yang difus nih well diffnet bisa perubahannya tuh kadang-kadang di sini ada yang bentuknya begini di sebelahnya ada yang polanya begini kalau yang pola gini sih saya seneng ini ada pola glandular pola glandular terus ada yang model gini nih yang agak solid kecil-kecil ini pasti ini neuroendokrin nih ya ukurannya cuma kecil sampai sedang citoplasmanya khusus pada neuroendokrin biasanya merah atau eosinophilic dan inti sel itu uniform pada neuroendokrin beda pada adenosea adenosea tuh intinya fleomorfik neuroendokrin coba diperhatikan intinya tuh ukurannya sama relatif monoton ya jadi kita saya selalu bilang kalau dalam deskripsi tampak sel-sel tumor bulat oval sebagian tersusun solid sebagian ada yang berkelanjar tapi harus di main di state dijelaskan di situ dengan inti bulat relatif uniform nanti kalau dilihat lagi perhatikan kromatinnya kromatinnya akan mengalami biasanya salt and pepper jadi ada yang halus ada yang kasar halusnya tuh garam yang garam meja ya jangan garam batak kita tumbuk ada yang kasar jadi garam meja yang untuk kita makan bakso tambah garam itu kan halus bandingkan dengan merica merica di sini adalah merica asli bukan merica bubuk yang kita sudah beli di supermarket merica bubuk halus juga dia sama-sama halus jadi salt and pepper di sini adalah satu halus satu kasar oke lanjut sebentar pada well differentiated nah dalam perubahannya nomor satu pasti kita melihat selain tadi sitoplasma eosinophil intinya uniform dan lihat pulasan untuk menentukan dia gradingnya apakah mitosisnya 2 di bawah 20 atau lebih dengan gambaran IHK untuk melihat si KI67 nya berapa persen 10% 20% ini mulai di Eropa waktu itu saya pernah ada ikut barengan ngobrol nanti lain kali hitungan tadi si 20 berubah mungkin kalau yang purlidif mau yang harus 70 kayak 40% karena untuk di sana kok lebih banyak itu untuk si KI67 nya tetapi saya lihat ternyata di WHO yang terbaru masih pembagiannya sama yang penting setelah kita tahu ini neroendokrin secara HE dibuktikan dengan imunohistokimia grading harus ditulis oke nah ini yang purlidif kalau lihat yang kiri perhatikan sel tumor tersusun difus inti dengan sel berbentuk bulat uniform dengan inti ini kayak linfoma kalau yang kiri tapi begitu yang kanan adenokar coba perhatikan ini modelnya kayak adenokarsinoma tetapi saya lihat lebih besar-besar dan poligonal bulat poligonal intinya itu dan disinilah yang kita sebut yang namanya salt and paper disinilah kalau yang tadi yang masih disini-sini itu kadang-kadang masih beldif salt and papernya tidak begitu mencolok tetapi pada yang purlidif atau grading D3 yang D3 mulai agak mulai mulai purlidif itu salt papernya mencolok ini lihat ada yang lebih hitam kalau ini perbesar itu jelas banget salt and papernya bagaimana dengan yang namanya KI67 KI67-nya jreng-jreng lebih dari 20% sudah pasti ini purlidif itu ya grade 3 ini adalah beberapa gambaran pulasan KI67 yang kita lihat baik yang sisi kiri dan sisi kanan nah kanan ini sudah disebut ukuran selnya kalau yang lama itu kita sebut ada karsinoma itu dibagi dua karsinomanya untuk neuroendocrine small and large yang small ini ukuran yang small itu 74% itunya untuk KI67-nya dan inilah yang purli differentiated tapi ukuran selnya kecil-kecil kalau ukuran gede-gede seperti yang tadi yang sebelumnya itu purli difference yang large sel KI67-nya juga berlebihan dibandingkan dengan yang masih kira-kira KI67-nya tidak sampai 70% tapi 40% mungkin seperti ini tadinya orang Eropa ribut tidak mau WHO yang keluar masih tetap 20 tapi konsensus bersama tetap masih 20 kita senang-senang tapi kalau kita lihat tumor kita lebih dari 40% atau sampai 70% ini sangat purli differentiated inilah untuk menilai si KI67 itu memang kita masih menghitungnya secara eyeball artinya mata kita yang muter-muter 10 lapang pandang dimana yang daerah banyak terpulas di intinya pada KI67 dan kita hitung satu lapang pandang kecil dulu kita lihat secara menyeluruh mana wilayah coklat dan kita bayangkan itu dari sel tumor berapa persen itu saja untuk perhitungan eyeball ini dia bagi orang gimana sih sel tumornya harus 500 sampai 2000 dikalkulasi positif persentase secara manual kalau di luar sana ada digital image berapa dan secara umum kalau ini yang kita lakukan adalah secara eyeball jadi kita mengira-ngira berapa sih sel yang positif di wilayah tersebut ya hasilnya harus dilaporkan oke mitosis evaluasinya gimana ingat kalau itu dari reseksi sebetulnya kita harus menghitung 58 lapang pandang ya mitotik berdasarkan pembesaran 10 kali itu adalah 2 mm persegi dianggapnya kalau 10 kali itu kalau pembesaran 40 kali itu adalah 5 mm persegi jadi kita harus menilai melihat gambaran itu gimana untuk di mitosisnya next sekarang kita masuk mendala size dan invasion dalam TNM stage nomor 1 adalah ini table staging neuroendocrine tumor kita lihat ya ini contohnya adalah untuk di lambung tolong dibaca di TNM neuroendocrine berapa dan kita mesti dilihat kalau inside itu cuma setengah mili ya invasi kelaminan apropria dan ukuran jadi waktu kita memotong grossing semua peserta didik motong grossing kalau ada tumor tumor apapun kita tidak bicara neuroendocrine tumor diusus ada tumor tolong diukur 3 dimensi panjang lebar dan tingginya atau besar tumornya diukur betul dengan ukuran meta ya dari penggaris lalu ukur juga si tumor itu berada di mana dari ujung proksimal dan distalnya jadi misal sel tumor berada 10 cm atau 5 cm dari ujung 1 dan sekian cm dari ujung 2 kalau kita terima kita tidak tahu mana proximal mana distal kecuali klinis dokter menandai proximal yang sisi kiri yang distalnya sisi kanan kalau kita terima jaringan usus kita tidak bisa lihatkan ini mana proximal distal nanti pada saat kita melihat mikroskopik waktu potongan batas sayatan proximal dan distal ujung 1 dan ujung lainnya kita bisa lihat oh ternyata ini di ileum misalkan di usus halus oh yang ini ada di usus besar atau keduanya keduanya kita bisa bersama semuanya dari kolon torectum semua sama sus besar jadi kita tidak tahu proximal distalnya mana kita sebut saja dari salah satu batas sayatan kita tidak tahu mana proximal mana distalnya yang berada sekian cm dari tumor tidak bebas misalkan kalau dua-duanya bebas alhamdulillah gampang invasi kelamina propria berapa cm diukur bisa muskularis propria itulah menentukan T-nya ini harus dibuat lanjut ini kalau di dua denum ada beda lihat kolon dan rektum ada perbedaan lagi T1-nya dibagi T1-A dan T1-B berdasarkan ukuran tumor maka harus harus ditulis karena nanti begitu klienis nanya jadi dok stagingnya berapa kita lupa waktu kita kemarin waktu motong kita lupa mengukur tumor tidak bisa jawab karena dia cuma 2 cm dan 1 cm untuk di kolorektum karena rektum adalah neuroendocrine terbanyak yang ditemukan di GI dan batasnya adalah masalah 2 cm dan 1 cm saja kalau gede sih enak banget tapi kalau ini kecil itu hukumnya harus ditulis karena menentukan staging kita lanjut terus bagaimana dengan adanya keterlibatan kelenjar kelenjar getah bening dalam hal ini lihat kalau digaster bagaimana terus nanti kalau kita lihat di kolorektum ini di semua sama lambung 2 denum semua sampai keletum NX N0 N1 apakah ada metastasis ke tempat jauh apakah dari lambung kemana kemana itu dilihat untuk tidak ada adanya metastasis jauh yang kedua adalah tiba-tiba ada meta ke paru meta ke hati misalkan dari data klinis kita biasanya mendapatkan nah terus staging group staging group untuk klinis kita tadi masukkan dari PTNM kita artinya adalah stage group untuk klinisi untuk di luar negeri itu ini semua wajib ditulis kita kadang-kadang lupa itu gak boleh ya nah ini dia staging saya selalu mengingatkan kalau di RSM kita sudah melaksanakan yang disebut dokter klinis dokter bedah WIPO prosedur operasinya namanya WIPO jadi kita suka menerima sediaan itu jadi begini ada 2 denum ini 2 denum ini dan ada segini ada pankreasnya ada pankreas jadi peserta didik harus memotong dari mulai 2 denum sisi sini dan nanti sisi yang ujung satunya atau nanti dia bingung kok ada banyak ya ada ujung-ujungnya jadi seperti banyak kadang-kadang kan gak diambil pankreas sampai ke ujung banget seperti gini itu tuh tapi cuma separuh misalkan cuma sampai gini serasat nah kita mesti mengenuhi juga batas sayatan yang ini pankreas batas sayatan 2 denum Anda baca sayatan se common bile duct ya dilihat dilihat juga ini dutus pancreaticus bile duct cari untuk kita potong karena tumor itu dari mana dari pankreas ke sini sudah masuk ke 2 denum atau tumor 2 denum sebetulnya yang ke pankreas jadi harus diperhatikan ya untuk dalam hal cara memotong lanjut nah kita sekarang masuk ke mana kapan kita menentukan atau menuliskan jawaban kita laporan PA untuk neuroendocrine ini nomor 1 lokasi tumor berdasarkan klasifikasi WHO ya tanya ke dokter klinis dok ini tuh dokter ngambilnya dari mana saya dikasih tumor tumor apa gak tahu telpon boleh pakai marah-marah dokter kenapa sih gak nulis nanti saya jawab suka-suka dok ini tumor tumornya gini suka-suka saya lalu grading tadi sudah tentukan gambaran histopea nya multisentrik non ischemic necrosis adakah vascular invasion itu penting lymphovascular tumor apapun tidak hanya di divisi GI harus menuliskan adanya invasi tumor lymphovascular perineural ya dan adanya ke KGB berapa aja hukumnya wajib mau ada gak ada kita tulis di dalam deskripsi tidak ditemukan invasi lymphovascular dan perineural apapun tumornya ya ingat supaya gak lupa mungkin ada gak penting untuk ada itu tapi wajib ditulis apalagi diketemukan ya itu wajib ditulis lalu kita mengakses TNM stage nya menentukan batas sayatan reseksi margin kiri proximal distal nya nah ini kalau di luar negeri menentukan produksi hormonal nya ya biasanya sih main tak dia dok boleh gak ya ini apa ya apakah hormon insulinoma ini glukagon somatostatin atau apapun ya mohon maaf di Indonesia gak punya saya cuma bilang gitu maaf ya dok saya gak ada dari data klinis aja klinisnya gimana gitu oke inilah dia stage job makanya kenapa niru endokrin jadi rame diperbincangkan di dalam era saat ini terima kasih untuk yang ini sebentar saya stop share untuk ini dulu boleh ya saya bernafas kalau ada pertanyaan silahkan cukup baik terima kasih dokter ini barangkali untuk sesi yang pertama ini boleh ya dok kita buka tanya jawab nanti ya boleh lah banyak jawabnya dari sekarang aja kalau yang nanti nanti repot karena topiknya udah beda lagi sambil minum oke baik barangkali dari para PPD sekalian ada yang ingin ditanyakan silahkan jangan sampai gak bertanya ya ini kita langsung bersama pakarnya jadi harus ada yang nanya nanti saya yang nanya loh daripada saya yang nanya daripada ditanya dokter ini lebih bagus bertanya ya silahkan lah mungkin yang lain dari dokter yang mau ujian T3 terutama izin bertanya dok silahkan dokter Ebi iya dokter terima kasih dokter penjelasannya sangat keren sekali jadi saya mau bertanya kan dok yang pertama untuk masalah ini tadi kan ya sebenarnya neuroendocrine itu adalah epitelial juga gitu kan dok cuman kita ngeliat juga ada komponen neuroendocrine nya nah itu ada gak dok kita persentasekan kalau selain Minen maksudnya yang neuroendocrine nya saja maksudnya kita ketemu ini neuroendocrine terus mau dipresentasikan dengan apa kita ngeliat ada sedikit sedikit epitel nya juga gitu jadi kita bingung ini pure neuroendocrine atau malah yang lain gitu dokter Nera ini nomor satu kita lihat morfologi ya ingat Anda mau T3 ya atau T2 T3 dok nah nomor satu lihat morfologi dulu ini secara morfologi ini neuroendocrine atau bukan ya abis ini nanti kita ada kasus lah ya kasus secara menembak ini neuroendocrine atau bukan dulu secara morfologi ingat untuk nomor neuroendocrine hukumnya apa wajib reksa kromulgranine IHC nya tadi IHK IHK ya saya gak boleh menjawab ini neuroendocrine tanpa IHK jadi kesimpulan adalah tumor misalkan neuroendocrine yang kita berpikir grading nya itu karena kok mitosisnya banyak terus selnya udah mulai tadi ya mulai yang intinya udah gak uniform sudah mulai ada yang kok kayak epitelial tadi berpikirnya tapi kok polanya ini neuroendocrine apalagi kita ketemu adanya salt and pepper pada kromatin maka kita akan jawab di kesimpulan adalah tumor ganas agaknya suatu neuroendocrine tumor dede kan agaknya dede neuroendocrine tumor atau epitelial epitelial kita milih apa yang paling dekat kan adenosea adenocarcinoma diferensiasi buruk anjuran ulasan IHK itu kalau untuk ujian T3 karena kita gak dikasih gak dikasih gambaran IHK nya ya gak ada IHK nya kan kita cuma HPT-H1 sedangkan kalau untuk ujian konsultan para konsultan GI itu akan saya seperti tadi yang ujian T3 anak SP1 untuk yang konsultan oke datar menulis apa tumor ganas 7 tumor ganas apa dengan dede neuroendocrine dan adenosea gitu ya di buruk terus anda minta apa IHK oke kamu mau minta IHK apa dia kasih bromogranin kasih bromogranin ini minta apa lagi sinap oke ini saya kasih kalau untuk T3 SP1 itu gak kita berikan ya cukup tapi untuk konsultan itu akan saya minta akan saya berikan lagi anda oke anda minta apa jadi soal itu adalah sampai ke IHK kalau perlu sampai molekulernya oh ya nanti malam 21 diminta IDI IDI Kalimantan mana lagi itu lupa pokoknya diminta IDI untuk bicara bicara adalah terapi untuk kolorektal cancer terapi kolorektal cancer gimana sih sebetulnya PA itu fungsinya dimana jadi kalau nanti sempat nanti malam jam 7 Cata udah dibagi belum ya udah di share belum nanti saya share dokter silahkan di share kalau mau tahu jadi itu kalau untuk para konsultan itu harus tahu sampai ke molekuler jadi untuk Dr. Nuraini nanti ya kita lihat kemudian tapi yang penting adalah itu untuk anak T3 ujian SP1 cukup ini tahu dulu tumor apa ganas atau jenak ganasnya dari mana epitelial epitelial yang mana epitel dengan diferensiasi nereo endokrin epitelial murni gitu kan epitelial murni atau epitelial dengan diferensiasi nereo endokrin kedua atau nereo endokrin murni nereo endokrin itu adalah asal selnya ingat asal selnya itu tadinya dari stem cell yang bisa berubah yang ada genera udah banyak bisa non non secretory atau secretory secretory adalah menjadi sel goblat dan sebagainya otomatis itu bisa juga ada epitelialnya jadi gitu lah pola pikir harus ada terbangun dulu jadi kita akan DD ini tumor ganas DD nereo endokrin karsinoma dengan adenosea anjuran IHK ya nanti dari IHK nya kita baru bisa tahu waktu memilih IHK kalau di FKUI kita di RSM kan memotong tumor itu dari beberapa tempat ya minimal 4 itu kita lihat waktu memilih grossing yang tumornya sama ini kok agak yang sebelah sini agak lebih coklat yang sini lebih putih ini agak lebih kuning misalkan itu harus dari berbagai berbagai tumor jadi gak asal potong pokoknya 4 seret-seret sebelah enggak dilihat warnanya kalau warnanya sama oke 4 tapi kalau warna berbeda tampilan berbeda itu kita potong minimal 4 ya masih lagi invasi terdalam masih lagi terlalu clearance batas sayatan dan batas sehat sakit dan sebagainya jadi agak banyak nah untuk itu waktu kita pilih IHK kita tadi jangan mikir pertanyaan Nuraini tadi bahwa apakah ini memang epitelial saja atau adalah neuroendocrine atau bagaimana kita lihat slide-nya wah yang ini lebih banyak jelas kayak adenosea saya gak pakai itu saya akan memilih yang kira-kira ini kok ada kayak adenosea seperti tadi ya tumor yang tadi saya kasih lihat karena ada sisi kiri ini adenosea banget tapi yang sisi bawahnya kok ada yang lebih difus seluler gitu apa ya ini dua mix atau memang satu nah itulah yang di IHK kalau saya dapatkan yang komponen adenosea aja ya pasti komponen neuroendocrine negatif jelas dokter Nuraini jelas dokter oke next izin bertanya dok iya silahkan silahkan dokter Marlina Sinaga terima kasih dokter yang ingin saya tanyakan untuk membedakan antara net dengan net itu dok selain dengan metotik metotik ratenya sama indeks K67 kira-kira ada triknya enggak dokter terima kasih adalah neuroendocrine tumor sama neuroendocrine carcinoma namanya tumor kepala kita kalau berdasarkan WHO 2010 itu cuma yang carcinoid jadi relatif uniform kecil-kecil bulat kromatinnya halus itu net neuroendocrine tumor artinya tumor disini adalah kalau G-nya itu G1 mitosis sedikit KI67-nya juga sedikit tidak sampai 20% itu untuk neuroendocrine kalau yang neuroendocrine carcinoma ya jrek-jrek yang BCA gitu lebih 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 galak itu beda banget antara net dengan net kalau yang 2010 kan dia yang neuroendocrine carcinoma dibagi dua dibagi yang small atau yang large cell ada small and large nah itu kita lihat dan itu beda banget adalah itu yang disebut salt and paper kromatin kalau yang net itu gak sampai kita akan ketemu salt and paper-nya ya kromatinnya semua relatif halus itu bedanya gitu apakah jelas jelas dok terima kasih dokter sama dokter ini silahkan dokter johan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter pertanyaan saya ada dua dokter yang pertama untuk KI67 itu kan dia 20% yang 30 dan 3 dan 20 untuk G2 untuk kita melihat di mikroskop itu dokter itu kah apakah kalau misalnya dia warnanya ngejreng apakah dengan warna yang tidak ngejreng atau pekat gitu coklat kali tapi dia keseluruhannya dokter itu apakah kita bisa bilang G3 tapi dia cuma kualitas coklatnya itu tidak ngejreng dokter itu yang pertama kemudian yang kedua untuk stadium tadi berarti kan dokter kita harus lihat lagi jaringan makroskopiknya berarti untuk TNM ini kan kita tidak bisa melihat melalui histopatologi tetapi harus dengan makroskopik atau grossnya dokter itu aja mau saya pastikan terima kasih dokter nomor 1 dokter saya tanya Anda semester berapa dokter johan semester berapa sebagai peserta didik semester 7 dokter jadi sudah mulai kemudian T3 oke sudah baca semua sudah belajar nomor 1 kita untuk saya bilang untuk memotong grossing seluruh peserta didik ukuran tumor itu harus ditulis panjang lebar tinggi tumor apapun jadi jangan berpikir waktu kita terima grossing ini pasti net enggak atau ini net kita akan berpikir ini tumor tumornya tumornya pandai tahu baru makroskopik setuju ya apakah dia lymphoma apakah dia nanti golongan epitelial apakah mesen himal apakah dia nantinya suatu neuroendokrin secara makroskopik enggak tahu tapi kita ukur dulu panjang lebar tinggi ukuran tumor kalau saya di PR malah ditambahin lagi kalau di Jakarta pola tumornya itu gimana endofitik exofitik seperti bunga kul tulis karena pada adeno jadi 95% CA kolorektal umumnya adalah adeno jadi 5-10% itu yang lain-lain jadi 90-95% is adeno CA itu dulu di dalam kepala kolorektal nah bentuknya gimana seperti bunga kul dia endofitik agak ke dalam exofitik sampai melumen jadi kita menganggap lumen usus itu kira-kira penuh sama si tumor ya endofitik exofitik atau pada gaster apakah modelnya seperti linitis plastika jadi apa ya keras gitu tapi lumennya kita masih bisa lewat itu fesis atau segala macam itu wajib hukumnya ditulis nah lanjut pertanyaan kemudian setelah kita potong baca di slide kita melihat ini saya gabungkan sama pertanyaan Nuraini kok saya melihatnya kayak adeno ya epitelial jelas nomor satu kita kalau lihat tumor untuk para peserta didik T3 lihat slide-nya slide dulu slide makroskopik baca data klinis apa sih tumor atau reseksi tumor pelalik pelaki-laki kayak wanita usia tumor dimana rektum kolon apapun jelas tulisan klinis data klinis lalu kita cek cepat aja lihat atau masih di mikroskop kita bisa lihat kalau gak jelas tabut dari mikroskop ini tumurnya segeri apa oh segitu pasang lagi lihat pakai pembesaran paling kecil artinya pembesaran 4 cek keseluruhan keliling saya lihat pakai tepat aja dari kiri ke kanan ini tumor atau bukan oke tumor tumor semua atau ada bagian normal kalau usus kan bisa kelihatan masih ada kelenjar normalnya usus terus ada tumor cek pakai pembesaran kecil ini tumor pembesaran gede ke 10 dulu 10 tumor apa ya linfoma epitelial atau mesen himal baru dari situ udah tahu baru pakai 40 itu itu adalah selalu yang saya bilang kepada peserta didik saya jangan ujuk-ujuk pembesaran 40 apalagi itu udah gak benar pembesaran 4 gak ada 1 menit lihat makroskopik slide lihat di mikroskopik ini apa baca sambil baca tadi keterangan klinis retum ini usus wah gak ada usus semua tumor misalkan karena kita udah gak ketemu lagi normal ini usus atau apapun kita cuma dapat jaringan tumor yang gak bisa kita akan stagingkan kalau misalkan kasusnya adalah adenosea yang nanti ada pertanyaan PTNM maka itu kan kelihatan ada submukosa misalkan atau udah mulai masuk ke otot atau ke subserosa ada lemak-lemak gitu wah ini berarti staging saya akan menjawab kemudian dok ini suatu adenokarsinoma diferensiasi pasti tahu baik sedang atau buruk nanti ya pasnya pelajaran urusan perkolonan lalu saya akan bilang yang saya lihat dok ini cuma sampai subserosa pada slide ini atau yang saya lihat ini cuma sampai muskularis propria maka PTNM T-nya adalah ini T3 atau T2 atau ini T4 ingat ya jadi itu penting tadi kembali ke laptop pertanyaan bagaimana untuk melihat KI67 nomor 1 KI67 melihat tadi di mana kurang jelas dokter ini di sini dokter terputus ini iya dok ketika ini pertanyaan KI67 di bentar tadi terputus dok ketika ini ketutup apakah jelas sekarang jelas dok jelas dok tapi terputus dok boleh diulang lagi dok pertanyaan saya adalah ke dokter Johan KI67 itu menilainya di int citoplast jelas di inti dokter oke pintar jadi lihatlah inti sel ya kita pakai slide pada satu slide yang kita pulas IHK saya harus pindah keempat bentar ini internet unstable bentar pindah dulu lokasi internet yang akan lebih oke itu di pusatnya jadi kita mesti tahu intinya dimana dia kalau di dalam satu slide itu kan terwarna coklat di inti ya jadi kalau itu ada di citoplasma berarti waktu kita melakukan pulasan itu nggak bener jelek jadi ada dia sebagai slide-nya yang pasti nggak bener maka untuk itu kita harus bilang pulasan ini perlu diulang apa tidak semoga di sini lebih jelas apakah lebih jelas jelas kali ya jadi saya ke pusat dulu jadi itu perlu banget untuk tahu dulu nih ini dimana ya kalau udah dilihat di dalam satu slide oke di inti bersih latar belakangnya nggak juga ikutan coklat artinya stroma citoplasma ikutan coklat maka kita tidak perlu mengulang ke lab untuk minta ulang kainan tujuh lalu kita hitung apakah kira-kira dalam satu slide itu ini 10% 2% atau lebih dari 20% untuk standing untuk kainan tujuhnya jelas nggak dokter johan jelas dokter oke next ada lagi pertanyaan maksud saya gini dokter apakah ada kaitannya dengan ngezrengnya warna coklat itu dengan tidak tetapi dia seluruh lompangan pandang itu nampak kita jumpai misalnya dia coklatnya tidak begitu coklat tidak ngezreng tetapi hampir seluruh sel tumor dia terwarnai coklat nggak boleh dokter johan jadi kembali ke laptop laboratorium itu hukumnya mengalami QE dan QA quality insurance dan quality internal dan external jadi kalau kita lab kita IHK sudah oke dalam hal quality externalnya jadi lab kita dinilai ulasan yang saya lakukan IHK ini benar apa enggak memang selama ini BPM PPI itu baru melakukan untuk HER2 tapi itu kita bisa menganggap keseluruhan bahwa HER2 nya kalau ITOS oke maka dia lab ini kompeten untuk melaksanakan pulasan imunohistokimia jika secara BPM PPI dulu kita di UI itu harus pakai ke UKeneca sekarang kita belum punya BPM PPI kita pakai ke Inggris boleh pakai Australia RCPA itu bayarannya cukup mahal 30 juta gitu untuk satu seri itu untuk memperiksa hanya urusan HER2 urusan kita anggap sama HER2 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 jadi kita anggap lab kita ini oke kita sudah tahu troubleshooting dari lab kita jadi kalau memotong ngejelek dan ini pentingnya pulasan kita IHK kita baik atau buruk tergantung proses di awal proses pembuatan blok parafin kalau kita motong jaringannya sudah lewat dari 2x24 jam jadi misalkan jaringan usus itu dikirim bukan dari Medan mana yang dekat Medan Aceh misalkan atau yang tidak punya lab kirimnya sudah 3 hari kemudian jadi ditaruh di formalin formalinnya bukan formalin buffer tidak segera dikirim ke lab tidak dikerjakan dipotong dengan baik dan benar maka hasil IHK-nya itu juga bisa tidak benar penting itu ya kita harus yakin blok parafin yang kita pakai ini makanya untuk ujian T3 pasti ditanya kualitas formulir benar apa enggak kedua apakah ulasan slide ini benar tidak terput apa tidak tebal tidak terlalu tipis ketiga adalah dia ada scratching melipat dan sebagainya pulasannya benar warna HI-nya masuk itu penting dari situ kita bisa menentukan bahwa ini enggak benar sediaannya sediaan enggak benar itu adalah terbukti dengan tadi adanya enggak karuan itu dan itu menentukan imunohistokimianya pulasan IHK untuk KI67 tidak boleh ada yang seperti dokter Johan katakan di satu sisi kok enggak jelas di sempat sini lebih jelas itu berarti ada troubleshooting dari lab troubleshooting nya apa blok parafin nya terlalu keras artinya processing awal enggak benar yang benar adalah pulasan itu smooth semua sama dari kiri ke kanan memang kalau ada terpulas di inti ya semua sama warnanya enggak ada yang di sini warnanya lebih muda yang sebelah sana lebih kenceng situ lagi agak kenceng enggak ada gitu ya videonya belum dibuka oh tadi saya video enggak saya buka karena takut kalau video dibuka menjadi suaranya jadi tidak stabil terima kasih dokter baik dokter ini saya mau nanya dok salah satu ciri your endocrine itu kan dia adalah ini molding ya dok bagaimana memang kadang-kadang terkulis di jurnal di teori itu ada molding jadi molding itu kadang-kadang antara tumor yang satu nanti deh kalau saya punya kasus mungkin tanya-jawab sudah dulu karena kita masih banyak oh iya benar dok atau lagi boleh dok atau lagi boleh izin izin dokter bertanya berarti dengan kata lain kita tidak bisa mendiagnosis suatu neuroendocrine itu kalau tidak ada pemerintahan IHK nya ya dok ya jadi tadi juga saya mendengar bahwa apabila kita sudah mengkategorikan ini suatu net maka kita harus mengetahui asal-sel dari net tersebut karena lokasi net yang berbeda menentukan prognosis yang berbeda berarti kita perlu atau diharuskan juga melakukan pemerintahan IHK untuk mengetahui asal-selnya juga dokter seperti IELAT sama HEPAR1 tadi itu tergantung dokter Johan apa data yang kita terima kalau saya menerima biopsi bukan reseksi kita terima biopsi ini tumor intraabdomen dokter bedahnya bilang dokter ini ini tumornya sudah tidak jelas asalnya tidak tahu dari mana pokoknya ini saya cuil saja ada tumor intraabdomen yang sudah bulat antara diantara hati diantara pankreas diantara ada tumor dia membiopsi insisi jadi saya hanya terima tumor maka saya akan mencari ini aslinya dari mana oke ini nira endocrine maka itu panelnya adalah namanya panel kasus sulit jadi panel kasus sulit adalah untuk nomor nira endocrine sedih paling tidak adalah 4 kan KI67 SINAP Kromogranin dan CD56 itu sudah 4 saya menentukan ini benar nggak sih nira endocrine kita pakai epitelial di mana sih lokasinya GI atas agak-agak bawah ke arah kolorektal saya pakai CK7 terus jangan-jangan ini bukan nira endocrine misalkan epitelial dari mana saya pakai CK19 mungkin itu untuk pankreas saya pakai untuk hati saya pakai jadi nomor satu adalah morfologi kecuali kalau dia sudah difrensiasi buruk kita nggak tahu morfologi kita bisa lihat kalau sudah sering melihat secara morfologi ini arahnya seperti hepatoselular karsinoma nggak ya atau ini kolangio nggak ya atau ini lebih banyak ke arah epitelial endocrine non-nero endocrine jadi adenokarsinoma di buruk atau poorly differentiated nah itu kita pulas apapun yang kira-kira masuk ke sana dan terakhir adalah sebelumnya kita akan mengomong sama dokter klinisnya dokter data klinisnya apa sih jangan saya cuma dikasih tumor karena saya bukan dukun saya selalu katakan itu bagaimana gambaran radiologisnya bagaimana gambaran CA125 secara serologi pasti secara PK patologi kliniknya kan diperiksa kan nggak akan dia menperiksa kucuk-kucuk membiopsi terus kasih ke kita enggak karena secara klinis apa itu yang kita lakukan kalau di RSCM adalah CPC clinical pathology conference ya barengan nih kita mikir mikirnya bareng gitu dokter baik dokter satu lagi dok apakah mungkin misalnya dari klinisnya sudah menerangkan asal jaringan tumor yang misalnya berasal dari kolon gitu apakah mungkin atau apakah ada kasus yang pernah dijumpai neuroendocrine yang berasal dari kolon tapi asal asal-asalnya berasal dari organ lain apa pernah begitu dokter ya enggak lah enggak kalau itu kita terima dari organ kolon ya pasti ya dari situ enggak dari neuroendocrine dari paru itu namanya meta kan tadi neuroendocrine bisa ada di paru bisa dimacam-macam kan ya membatasi ini kita bicara untuk yang GI GI di sini adalah sepanjang usus dan pankreas oke yang neuroendocrine di GI itu terbanyak di mana di rektu kasus jangan salah kasus neuroendocrine itu cuma bagian dari seluruh tumor di usus 90-95% adalah adenokarsinoma 5-10% tumor yang lain apakah itu satu neuroendocrine bisa juga dia linfoma geng melanoma melanoma makinum gitu ya pola pitum tetap terbanyak adenosea oke baik terima kasih dok izin dokter izin dokter semuanya izin flora riski kenapa nih flora flora maaf dok izin dok bertanya dok terima kasih atas paparannya pagi hari ini dok yang saya ingin tanyakan yang pertama bagaimana kita mengukur TNM dok dari PTNM nya 1-2 cent itu gimana ya dok cara mengukurnya kalau di pemeriksaan mikroskopis terus yang kedua dok kalau untuk MINEN itu gradingnya gimana ya dok apakah kita pisahkan gradingnya adenosea dan apa nya neuroendocrine atau gimana ya dok itu aja dok terima kasih dok flora tadi agak sedikit ngantuk mungkin ya pengukuran tumor 2 centi itu bukan secara mikroskopik tetapi makroskopik waktu grossing waktu kita motong tumor kita gak tahu ini tumornya adalah apa neuroendocrine apa adenosea atau lymphoma jadi waktu kita terima jaringan usus semua ada tumor disitu ada tumor kita temukan diukur tumor yang besar ukurannya berapa nah kalau pada neuroendocrine dan seringkali dia itu yang ada di pankreas kalau pada pankreas kita terima reseksi ada pankreas tumornya itu biasanya kecil dulu pada yang yang edisi 2010 sebelum 2010 itu adalah semua tumor di pankreas lebih dari 2 centi jadi batasnya 2 centi itu ganas yang dulu ya apapun jenis tumornya nah yang mulai sekarang kan kita ada mengenal minen ini minen atau yang memang neuroendocrine di pankreas maka ukuran ini penting kalau ukuran di usus misalkan itu jarang 2 centi biasanya sih lebih dari 2 centi ya kalau kurang dari 2 centi jadi 1 centi 1 setengah itu biasanya yang kayak di pankreas itu harus hukumnya wajib kita ukur kenapa karena memang untuk penentuan TNM penentuan TNM nanti dilihat pada WHO yang baru untuk kita GI 2019 itu udah menjelaskan kalau di usus gimana kalau di pankreas gimana ya jadi untuk staging itu udah jelas bisa dilihat secara makroskopik tadi yang kedua adalah pertanyaan Flora apa ya grading grading gradingnya kan berdasarkan minen minen itu sama kalau kita minen kan mix itu semua sama gradingnya jadi kita akan ngomong mix itu kalau campuran ada adeno dengan adennya neuroendocrine dia 30% apa enggak salah satunya kita harus dapet dulu 30% itu kalau enggak dapet 30% misalkan kita kok hanya ketemu pola neuroendocrine atau si adenonya yang enggak sampai 30% misalkan 20% kira-kira itu kita sebut sebagai fokus apa utamanya adenokarsinoma diferensiasi baik sedang atau buruk dengan fokus neuroendocrine atau kebalikan neuroendocrine itu karsinoma dengan fokus kalau pankreas disebut duktal atau asiner neuroendocrine dengan fokus adenosea kalau tidak sampai 30% umurnya jelas Flora kredenya sih sama G1, G2, G3-nya sama barangkali bisa kita lanjutkan saja kalau enggak ini kapan selesainya sebentar bertanya satu lagi dok tunggu sebentar ini kenapa jadi thank you patik deh tunggu yang ini yang ini gini yang ini sambil bertanya tadi mau tanya apa ya dokter terima kasih terima kasih atas kesempatannya ini dok pernah enggak ketemu dua sub-tipe neuroendocrine karsinoma yang mana salah satunya itu small neuroendocrine karsinoma dan yang kedua itu large neuroendocrine karsinoma yang bisa kita bedakan dari morfolongnya dok kalau memang pernah apakah berlaku cut off poin yang 30% itu yang pada minin untuk membedakan keduanya dokter untuk mengatakan keduanya adalah mix terima kasih dokter menyatakan keduanya adalah mix antara neuroendocrine sama small cell neuroendocrine karsinoma dengan large cell neuroendocrine karsinoma dok apakah pernah ditemukan seperti itu dokter oh enggak saya enggak pernah nemu itu saya enggak pernah nemu itu bentar bentar ya ini saya sambil dokter ini maaf dokter ini boleh nanya ya boleh ini neuroendocrine karsinoma kan bisa melakukan mengalami ini metastasis ya iya iya halo nah loh berbeti dokter beti kok ilang dokter beti tadi terputus-putus suaranya saya enggak tahu dokter bilang apa tuh halo halo iya dokter silakan dok suara saya kedengeran enggak apa kedengeran dok kedengeran tadi terputus kedengeran ya saya mau mempertanyakan nah ini kan bisa mengalami metastasis ya halo iya dok silakan dok berdasarkan pengalaman dokter ini pernah enggak ketemu kasus-kasus seperti ini ya metastasis metastasis sekitab dari beberapa kasus memang sudah ada yang meta jadi memang kasusnya sudah demikian udah meta di hati udah meta di mana-mana jadi dasarnya ini tumornya salah buruk gitu terus saya bisa menyatakan bahwa ini tumornya dari endokrin yang sudah poorly differentiated dan sudah meta ke hati jadi itu adalah data untuk meta-metanya adalah data dari radiologi juga jadi dari bantuan dari USG dari MRI dari semua jadi kita memakai CPC pernah ketemu dokter Betty ada yang sudah meta iya soalnya kalau kita pikirkan neck ini kan bisa dimana-mana primernya dan kalau seandainya yang ketemunya meta contohnya misalnya dari GI tract dia meta ke ini ke paru kan bingung ya dok oh nah itu jadi gini untuk jangan dipikin bingung dulu untuk neuroendocrine yang di paru itu sangat cepat sekali maksudnya cepat itu dia akan cepat meninggal maksudnya maka kita biasanya ini dari mana nih saya dapat jaringannya dok ini jaringannya adalah biopsi dari incisional biopsi di sekitar usus oke di sekitar usus terus data apa yang kami dapatkan selain itu secara radiologi biasanya dia menyatakan oh parunya bersih atau paru ada nodul atau tidak atau parunya ada efusi plera efusi plera kan diperiksa juga secara sitologi apa hasilnya ada tumor tumor kira-kira epithelial gak tahu ini nerendocrine atau bukan belum di apa-apain belum di IHK terus ada biopsi besar kita kalau ada biopsi yang kita IHK kan dari biopsinya bukan dari sitologi nah maka biopsinya itu kita pulas pulasnya karena kita gak tahu ini apa tadi tumor pokoknya tumor area semua tumor dengan data klinik paru ada efusi plera maka saya akan periksa semua itu tadi panel kasus sulit nomor satu untuk awal saya akan periksa ini di bagian GI atas atau agak bawah GI gak tahu atas apa bawah tengah oke saya akan periksa IHK CK7 CK20 untuk menentukan ini atas bawah epitelial dulu CK7 20 lihat morfologi morfologi itu gak linfoma jadi exclude linfoma exclude mesen kimau jadi ini epitelial tapi epitelialnya siapa oke CK7 CK20 nomor satu kalau secara data radiologi ada kira-kira di daerah hati atau di daerah pankreas maka saya lanjut dengan heparuan atau saya pakai glipikan 3 ya heparuan dulu glipikan 3 tambah CK19 untuk pankreas sekarang waktu itu kita udah nanya dulu jadi ini kira-kiranya apa sih daerah-daerah dekat pankreas dekat usus dekat mana jadi kita untuk menentukan panel panel imunohistokimia urutan pertama kita hanya boleh 6 antibody walaupun itu kasus sulit kenapa karena kita untuk menghindari antibody yang tidak diperlukan sebetulnya menghabiskan antibody yang benar adalah cukup 6 dulu kalau untuk kasus sukar nanti CK7 CK20 yang mana yang positif yang positif 27 nya enggak yaudah lupakan itu 19 18 enggak kita ambil ke bawah ambil ke bawah jangan-jangan mulailah CK20 di daerah usus pasiennya laki atau perempuan kalau laki kita berpikir jangan-jangan ada urusan prostat urusan yang lain kalau perempuan apakah ini bisa ovarium dari uterus gitu jadi memang simultan dokter beti untuk IHK nanti baru kita kalau mengarah net ini neroendokrin pastinya karena ada infusi pleura apakah primer kita bikin aja TTF1 begitu TTF1 negatif selesai enggak ada paru enggak kita milih yang biasanya bikin biasanya KGB kita dapat KGB dari jaringan dari supraclavicula tumor semua itulah kita pusing ini bisa dari paru kalau perempuan bisa dari payudara bisa juga dari yang lain-lain gitu gitu dok cukup ya baik ya baik makasih satu lagi boleh dokter dokter ini enggak boleh nanti dulu dokter ini enggak dokter ini dokter ini kalau udah menyinggung tentang panel IHC kira-kira berapa kita perpaket ya dokter ya kalau di RSM biayanya kalau di RSM itu kita punya paket breast kita punya paket breast yang baru ini cuma hanya breast lymphoma kalau yang untuk ini neuroendocrine neuroendocrine itu masuk golongan kasus sulit sekarang berapa awalnya kan kita enggak tahu kalau ini neuroendocrine jadi saya pakai kasus sulit jadi harganya yang paling mahal ya ya per paket dokter ya makasih banyak deh makasih soalnya gimana tahu ketemu kasus-kasus sulit itu loh ya oke makasih ya dokter ini sama-sama oke kita sekarang masuk ke staging grading kolorektal cancer mari kita mulai peserta didik semua PPDES yang 47 orang ini dari Medan ditambah dari Jakarta 1 kita harus tahu dulu anatomi usus kita ya anatomi usus kita kan ini yang sisi kanan ya ini kanan sampai sini dan selanjutnya di sini adalah sisi kiri harus tahu banget ya mana kanan mana kiri ini penting kalau nanti ikutan yang acara nanti malam itu jelas masalah molekulernya dan jelas masalah permasalahannya untuk pengobatan oke kita tadi sudah saya anggap semua peserta didik tahu anatomi usus lanjutnya nah ini peranan untuk pentingnya klasifikasi untuk kolorektal pertama stadium klinis stadium klinis berdasarkan apasi cerita ceritanya dia ya cerita riwayat pasien pemeriksaan fiksi gimana gambaran kolonoskopi atau sigmoideskopi apakah sudah pernah di biopsi lalu pemeriksaannya ini pasien ini apakah sebelumnya tadi sudah di biopsi terus oleh dokter klinis itu sudah dilakukan sudah meta nih jangan-jangan karena ada gambaran CT scan abdomen pelvis paru dan sebagainya sudah di PET CT sudah di MRI ya itu harusnya itu data itu semuanya lengkap untuk pasien dengan kanker rectum pelvic extend atau bukan omentum ya parametriumnya itu untuk harus dilaporkan ya ini penting banget jadi ini kalau untuk anak-anak ujian T3 itu untuk mengetahui dari formulir ini dokter deliusar nih biasanya kalau kita uji saya sama dokter deliusar berpasangan dokter deliusar bagian ngucek-ngucek formulir apakah data kliniknya lengkap kalau tidak lengkap apa yang harusnya ada ini dadi ya kalau biopsi secara apa bagaimana gambaran klinis bagaimana radiologis lab tumornya sudah sampai mana saja itu hukumnya wajib diberitakan di dalam formulir seharusnya terus bagaimanakah pasien ini apakah pernah dilakukan kemo ajufan terapi dan sebagainya kalau untuk staging PA kebanyakan kanker kolon itu kita harus mengetahui stadium PA-nya berdasarkan makroskopik waktu kita memotong apakah reseksinya ini benar sehingga kita bisa mendapatkan data PTNM sorry kenapa kecepatan di jalan kedua untuk pasien sudah mendapatkan stadium klinis biasanya sudah mendapatkan pengobatan ajufan terapi itu harus kita modifikasi nanti waktu kita melaporkan di dalam kesimpulan kita bukan PTNM saja tetapi pakai YP TNM clinical C itu adalah clinical TNM YP adalah kalau dia sudah mendapatkan terapi ajufan itu harus kita tulis gambaran kenapa sih klinis itu mengirim sediaan ke PA dia itu kan kepengen tahu pasien ini nanti stadiumnya berapa prognostik kepada pasien ini gimana apakah prognostiknya baik sedang atau buruk itu kita harus melihat kalau ini biasanya dipakai untuk para konsultan saya sekalian kadang-kadang kalau ngajarin untuk yang mau mengambil konsultan harus tahu apakah itu yang disebut tumor deposit apakah tumor-tumornya itu merespon kepada si neoajufan sebelumnya kita nilai circumferensian resection margin reseksi terus kita tanya apakah dia sudah diperiksa mikrosatelite instability-nya ini penting untuk sebagai kontroversi apakah ini sebagai faktor prognostik atau dia sebagai untuk diagnostik dari molekuler pasien tersebut terus adanya perineural infection itu semuanya dari lymphovaskuler perineural itu hukumnya wajib ditulis di dalam mikroskopik di dalam kita membuat deskripsi mikroskopik itu ada tidak ada harus ditulis nah apa sih yang disebut circumferensial margin circumferensial margin itu kalau kita menerima jaringan usus itu adalah sekitar luarnya ini ya jadi yang disebut adalah kalau di rectum ke arah anus itu namanya adventisia jadi tidak serosa coba perhatikan baca di buku WHO ya di dalam grup TNM itu ada adventisia itu sebelah mana di mana sih kursornya oke adventisianya itu dimana nih adventisia adalah sebelah sini ya jarang sih kita kadang-kadang menerima reseksi usus itu dari klinis itu menerima begini nih baik semua melingkar akhirnya ada tumornya disini nanti terus kita belahkan kadang-kadang mereka sudah potong belah jadi ujung ke ujung terus kita bingung ini mana ya adventisianya ya gitu sehingga kadang-kadang grosing itu kita perlu melakukan potong susul ya perineal jadi ya untuk peritoniumnya jadi kalau diusus kalau kita lihat secara anatomi ada peritonium di luar terus ini jaringan ususnya ada adventisia atau kadang-kadang kita mau sampai masuk dari retum ke arah kolon maka menjadi mesokolon terus jika ada sisa jadi kalau pasiennya itu mengalami recurrence recurrence atau sudah direseksi sebelumnya terus reseksinya itu ada lagi timbul pasien sudah di kemo biasanya ya terus ada lagi dia dipenanyakan diambil lagi biopsi gitu kita harus melihat apakah secara radiologi komplit tumor reseksi kemarinnya semua secara kita sudah periksa PA sebelumnya negatif atau kalau R1 incomplete tumor reseksi jadi waktu dia motong usus waktu potong keringan tumor di awal itu kita menyatakan adalah salah satu batas sayatan tidak bebas tumor kita lihat waktu motong gross salah satu batas sayatan ini kayaknya tidak bebas R2 jika menyatakan residual tumor jika tumornya tidak komplit reseksinya residual tumor biasanya ada tumor primernya di mana regional node liver metastasis adanya kita bisa bilang ini ada residual tumor pada R2 tapi ini jarang kita lakukan karena ini biasanya adalah untuk yang klinikus mengirim secara intoto semua jaringannya oke ini adalah regresi grade kita mendeskripsi jadi kankernya masih viable apa enggak masih ada single cell ada sisa minimal ada tumornya jadi itu akan responnya akan buruk terhadap pengobatan-pengobatan selanjutnya definisi TNM nanti bisa dibaca di WHO kapan kita akan menyatakan ini masih in situ kapan ini sudah menginvasi submukosa dan saya selalu mengingatkan baca definisi kolorektal cancer misalkan di WHO adenosea kolorektal adenosea cancer misalkan baca definisinya apa sih definisinya ingat pada usus besar itu tumor menginvasi submukosa kita barukan bilang di atas satu artinya tumor ini invasif kalau in situ kita intraepitial invasi di lamina propria maka kita akan sebutnya kesimpulan adenokarsinoma intramukosal oke kalau kita akan bilang adenokarsinoma difrensiasi baik invasi ke mana kesubukosaka untuk T3 ke muskularis propria apa sudah lewat muskularis propria masuk di perikolorektal tissue ingat kadang-kadang saya suka ya sudah lah dibetulkan gitu ya kalau ujian untuk rektum ya baca baik-baik kolorektal daerah ke bawah namanya menjadi perikolorektal tissue dia enggak menyebut sebagai serosa ingat ya baca baik-baik TNM pada WHO ya kalau tumor ini sudah lewat ya sudah lewat organ susul pada PT4 dan sebagainya tumor sudah penetrasi dari permukaan visceral peritonium tadi yang saya gambarkan di awal peritonal peritonium itu di mana ya ingat jadi kalau deskripsi dalam mikroskopik pada perikolorektal jadi jangan sebut-sebut saya rosak karena saya lupa ini dia terus masalah leaf note leaf note adalah ini bisa dibaca ya saya enggak akan jelaskan karena enggak afal juga mereka saya ngomong enggak afal juga terus metastasis jauh ini dia bacalah nanti pada TNM WHO terbaru prognostic faktor ini penting secara klinik itu sangat signifikan apakah sebelum dioperasi atau pada saat sebelum dioperasi itu pasiennya dapat apa saja diitung dia memeriksa CEA secara laboratorium jadi ambil darah terus apakah ada tumor deposit itu berdasarkan kita circumference resection margin CRM adanya perineural invasion adanya mikrosatelit instability yang harusnya seluruh ini dari sejak 15 tahun yang lalu sebetulnya di dunia luar sana periksa MSI seluruh CEA kolorektal itu diperiksa mikrosatelit instability bersama Ores maksudnya terus tumor regressi grade dengan neoajupan terapi atau ini Gires gene analysis kita di sini Indonesia sangat ketinggalan zaman kasihan sekalian kita dengan Indonesia aduh mau nangis lalu grading grading apa ini grade apakah dia well differentiated moderate atau poorly undiff undiff untuk yang biasanya tipe undiff kita gak tahu undiff 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 tumor apa kita gak tahu dari mana ususnya nanti kita lihat kemudian ini anatomical stasi group ini saya lewati dulu karena ini memang harus dilihat kemudian sambil kalau untuk saya konsultan terus histopatologi nah ini ini bau usus besar dengan appendix dan klasifikasi tidak merujuk kepada sarcoma atau linfoma atau carcinoid tumor tapi pada usus besar ingat usus besar 90-95% adalah adeno adenocea epitelial adenocea adenocea meduller musinus sygnetring squamous adenosquamous atau small cell atau andif ingat itu dulu nah kita kalau tahu kan ini adenocea gambarannya seperti ini adenocea semua bentuk kelenjar kadang-kadang epitelial tumor ada yang diferensiasi baik jadi kelenjarnya usus besar yang seperti normal nah sekarang modelnya seperti apa dia ada yang seperti ini meduller meduller itu ada sel-sel tumor dipisahkan oleh sekat jaringan ikat sedikit dan banyak salsal limfosid tapi meduller ini sangat jarang yang terbanyak adalah adenocea biasa yang nos terus lihat lagi ini meduller ini kalau diperbesar bentuknya itu begini nih solid agak solid-solid tapi di sekitarnya ada banyak limfosid ini solid pulau-pulaunya jadi hati-hati kalau sudah gini kadang-kadang mikir juga apakah ini poorly diff atau ini undiff tapi kalau banyak limfosid jangan-jangan ini meduller lalu kalau musino semua pada tahulah ya musin jadi pada stromal di belakangnya latar belakang adalah musin dengan latar belakang jadi tampak sel-sel epitel atau sel tumor dengan bentuk epitelial tersusun dalam kelenjar kadang-kadang ada yang menemukan kelenjar terus kadang-kadang ada yang beranastomosing pada stroma di luarnya musinosum atau pulau-pulau musin boleh kalau signet kita akan ketemu signetnya jelas seperti cincin katanya cincin stempel cincin stempel seperti gini itu adalah signet terus kita bisa melihat juga memang seperti swemes KSS gitu swemes banget epidermoid karcinoma saya menemukan pada wanita dengan usia 45 tahun dan salah seorang staff di RSJM kalau itu ternyata dia kasian banget ada gabungan adenosuemes jadi cepat sekali bertahannya pada yang adenosuemes ini ini adalah gambaran salah satu staff yang ada saya juga kaget pertamanya disini jelas-jelas adeno adenosuemes coba perhatikan adenosuemes ini sama gambaran yang pertama tadi epitelnya epitel tumornya ini kan kayak kelenjar masih bagus-bagus displasia ringan lah displasia ringan sampai sedang ya epitelnya ini udah CA tapi digabung seperti yang ini displasia ringan sedang geser sedikit ke sini displasia keras ya high grade tapi geser lagi ke sini modelnya seperti ini kita geser lagi loh kok ada yang jadi kayak solid-solid begini nih dengan ada gambaran squamous-nya inilah dia adenosuemes karsinoma ya walaupun jarang nah ini kalau yang undif ini tadi pertanyaan dokter beti wah saya cuman ketemu biopsi seperti model gini nih tumor yang seperti gini apa ini ya karsinoma undif buruk dede segala macem deh tuh bisa gak ya neuroendokrin yang poorly diff poorly diff neuroendokrin bisa seperti ini karena ini ada salt and pepper makanya kita periksa nanti IHK-nya yang macam-macam itu good nah ini adalah klasifikasi WHO yang terbaru terima kasih ini dokter Jessica PPDS saya sudah memasukkan ini coba dilihat ya jadi untuk yang jinak itu dari mulai mulailah masuk seretid displasia pada 2010 gak temu kita gak akan menemukan gambaran di dalam klasifikasi WHO jinak tentang seretid disini ada seretid yang low baik high ada hiperplastik polyp yang goblet cell rich atau mikrovascular rich tapi kita biasanya kalau untuk keklinis ngomong aja seretid adenoma or not seretid yang lain ada yang tradisional sedangkan keganasannya coba dilihat adenosea sekarang mulai masuk ada seretid adenokarsinoma yang seretid ini saya pernah bikin penelitian sehingga waktu itu S3C untuk seretid dan gimana sih secara morfologi Gus tolong dimatiin Gus pelanin untuk secara morfologi kita bisa melihat bahwa gambaran pola seretid itu kira-kira kalau kelenjarnya bergerigi berseretid ada banyak limfosit selnya gimana saya punya teori dulu saya bikin teori jadi bukan teori bikin kayak apa ya sebenarnya kayak teori sih bahwa kalau yang nilainya 14 dulu ya ada ikut waktu saya ukur itu kiresnya pasti positif artinya kiresnya adalah mutasi jadi kalau model morfologi begini sebaiknya harus dilakukan perlasan kires karena kala itu kan kires kita hanya beberapa Jakarta lah yang bisa periksa kires gitu ya atau olores maka saya berpikir kita di Indonesia banyak lab yang tidak bisa molekuler jadi harusnya dokter PA itu punya prediksi faktor prediksi dari gambaran morfologi gambaran histologi kayak apa sih yang kira-kira dia kires mutan nah sekarang di WHO terbaru kita masuk nih ada seretid adenokarsinoma ada lagi adenoma like jadi gambarannya dia adenosea karena sudah menembus ingat definisinya adalah nuksa kolorektal throughout submukosa muskularismukosa throughout muskularismukosa artinya si tumor itu sudah masuk ke submukosa pada adenoma yang namanya adenoma kan baik-baik aja tetapi ternyata tumor ini jelas adenosea karena dia sudah invasi mungkin sampai muskularis tapi gambarannya seperti adenoma adenoma like itu tadi diferensiasi displasianya masih displasia ringan sampai sedang jarang yang sampai high grade high grade displasia kayak adenoma banget tapi adenosea mikropapiler ada musinus jelas purli kohesif ada sinet ada meduleri ada adenosewemus ada andif atau sekarang malah baru karcinoma with sarcomatoid komponen coba ada sarcomatoid komponen tapi dia masuk gelongan adenokarsinoma lihat atasnya adenokarsinoma nos dibagi banyak sampai karcinoma with karcinoma komponen sarcomatoid maksud saya lalu lanjut adalah neuroendocrine tumor disebut di situ grade 1, 2, 3 semua namanya neuroendocrine tumor yang dulu di 2010 yang disebut neuroendocrine tumor adalah karcinoid jelas sekarang tidak nah grade 1, 2, 3 lalu menjadi large cell tumor tidak ada lagi yang small cell semua large lalu glucagon like nah ini yang kita tidak bisa jawab untuk di Indonesia karena saya karena saya tidak punya antibody untuk perisa glucagon saya tidak punya PP PY atau punya enterochromavins atau serotonin kita tidak punya oke kita sekarang hanya menjawab kalau di RSM kalau ada ya sama ini dari tumor 1, 2, 3 atau large cell atau neuroendocrine karcinoma langsung nos ini langsung umumnya biasanya G3 ada large cell dan small di sini ini ada jadi kalau di sini neuroendocrine tumor grade 1, 2, 3 tapi ada yang large cell tumor neuroendocrine tumor tapi yang large cell nah ini ini nih si large cell ini bisa di grade 2 mau grade berapa grade 3 tergantung mitosis dan KI67 tapi cell tumornya gede-gede kalau yang ini large cell karcinoma udah jelas karcinoma jadi kita memang harus morfologi paham paham betul secara gambaran morfologinya karena WHO yang baru ini sudah mulai agak ribet untuk saya apalagi kasus neuroendocrine itu tidak terlalu banyak dan yang terakhir tidak ada lagi entitas MANEX entitasnya adalah MINEN dia mix neuroendocrine dan non-neroendocrine tapi MINEN bayangkan non-neroendocrine kita cari dari rombongan di sini apakah gambarannya ada meduleri apapun di rombongan ini semua tapi bercampur dengan neuroendocrine lanjut TNM staging ini harus dibaca ada perbedaan antara 2010 dengan 2019 boleh dibaca nanti bagaimana kita menentukan stagingnya ini TNM bagaimana kita N-nya N-nya tadinya kalau cuma N1-2 nah sekarang dibagi ada N1A pakai A, B, C, A beda kan dibaca baik-baik tolong diperhatikan karena ini kalau untuk para peserta didik yang akan ujian T3 kalau kebetulan pengujinya lagi senang membaca ini ini menjadi pertanyaan yang harus bisa dijawab ya kalau lagi senang dia lagi ingat ada ginian ya dia tanya-tanya ada itu Tanjun bagaimana dengan metastasisnya jauh ada perubahan perbedaan perhatikan metastasis tadinya yang 2010 udah M0 M1 sama M1 sekarang ada M1A M1B M1C bayangkan ada perubahan banyak di dalam TNM di 2019 ya distant metastasis apa yang disebut distant metastasis PM1 itu microscopically jelas ada jadi kita ketemu cara microscopically gak bisa hanya berdasarkan radiologi ya maka bacalah TNM ini untuk yang mau ujian T3 bukan aku takutin tapi kalau kebetulan si pengujinya tanya-tanya ya bisa menjawab lanjut terus ini mungkin bisa saya skip ya ini adalah untuk laporan seperti tadi udah profilnya sebaiknya sih memang dulu saya di RSM saya sempat-sempat bikin beginian sambil untuk penelitian terus habis itu gak lagi peserta didik saya sudah harus tahu dalam menjawab apa saja yang harus ditulis apa saja yang harus dibuat seperti gini nama pasien nama itu ini sebetulnya adalah sambil waktu itu kita mau membereskan badan registrasi cancer Indonesia jadi cancer secara nasional kita mau buat dia ada apa enggak supaya bisa nanti digelobokan kita bisa oke ya ini masuk di dalam urusan digelobokan sebetulnya tumor lokasi ini wajib hukumnya tahu lokasi-lokasi dimana-mana itu penting kanan atau kiri terus apakah reseksi tipe operasinya apa hemikolektomi transfer kolektomi left hemikolektomi jadi dokter PA jangan tidak ngerti dokter bedah itu melakukan apa ya tahu apa sih yang disebut hemikolektomi itu apa buka google lihat ya transfer kolektomi itu apa yang dipotong abdominal perineal reseksi apa yang dipakai jadi jangan sampai pada pemotongan pankreas kita ada pankreas ada deodenum itu operasinya namanya apa ya itu harus tahu namanya WIPL gitu ya WIPL prosedur kita harus tahu apa jadi jangan hanya tahu dokter PA itu ah tumornya ini aja secara high sudah bisa jawab enggak enggak boleh begitu jadi apa opini dari si dokter bedah ya kepada kita dia mau apa kita harus jelaskan keterlibatan organ sekitar bisa dilihat dari TNM adanya distan metastasis ada apa enggak kita jelaskan di sini makanya tadi PTNM harus diisi ya untuk amannya nah kalau di luar negeri itu pakai dilihat lagi informasi yang ada makroskopik kita ketemu apa ya ada polip lagi nih selain tumor besar ada 5 cm dari tumor besar ketemu polip kecil-kecil ada 2 ada 3 diukur masing-masingnya lalu asal dari tempatnya bloknya juga ditulis misalkan itu yang polip polip namanya kita state nomor 1 1A 1B 1C nomor 2 dari tumor 2A 2B 2C gitu ya ini ukuran berapa kali itu kan saya mesti mengingatkan panjang lebar dan tinggi supaya ini mengingatkan saja maksimal tumor diameternya berapa jarak tumor dari kiri ke kanan proximal distal diukur apakah ada perforasi ditulis ya apakah non-peritional circumferential margin jadi secara kesekelilingan itu tumornya gimana ya oh bebas atau tidak potok terus hubungannya melingkar tidak atau tidak melingkar intak apa enggak sama mesorektum atau rectal resection pada rectal resection jadi mesorektum namanya bukan serosa ingat terus ada lagi tadi grading histology low atau high grade ya pada yang adenoma misalkan atau pada yang gambarannya tadi yang adenoma-like adenokarsinoma jadi pada adenoma-like adenokarsinoma kita tentukan low atau high tapi kadang-kadang kita seringnya ketemu adalah yang jenis adenokarsinoma seperti biasa ya ini tadi untuk memperjelas saja terus maksimal jaras ada yang leaf node PTNM semua perineural invasion teridentifikasi apa tidak apakah ada nah ini ya kita sekarang jarang kita meng-state karena apakah berhubungan dengan ulcerative colitis atau Crohn disease jadi sudah IBD IBD jenis apa UCE atau CD lalu sudah jadi CA itu harus ditulis ini biasanya kalau memang data pasien ini lengkap grading minimal grading itu neoadjuvan ini kalau untuk pasien yang mendapat neoadjuvan terapi ya tadi saya disebutkan tapi di sini kita jarang sekali dokter klinis kita dokter bedah kita pakai neoadjuvan dulu terus baru direseksi biasanya begitu dapat dari biopsi dia langsung reseksi dulu oke nah ini dia nanti malam saya akan bicara masalah ini karena di luar negeri di Singapura aja itu harus sudah diperiksa nih MSI nya ya mismatch repair apapun tuh harus sudah di state kita gak punya sayang ya belum bisa terus bagaimana mikrosatelitnya unstable stable tidak dites itu harus ditulis komennya kenapa gak dites lalu diperiksa lagi apakah ada mutasi BRAF ini berhubungan dengan apakah dia hereditary atau non-hereditary pada penyakit ini kires juga harus ada kodon mana kires atau n-res all-res dulu ini masih hanya kires sekarang sudah all jadi K dan n-res kodonnya berapa harus ditulis kita gak sampai RSTM lagi setop kiresnya lalu tumor staging bagaimana apakah ada residual tumor R0 R1 R2 kalau itu ada recurrent dari tumor jadi summary pada kesimpulan akhir jadi tetap kita tulis specimen type dari mana tumornya di mana kiri atau kanan di sekum kolon atau ascendant segala macam tipenya apa stadium tumor complete eksisinya batas sayatan kiri-kanan proximalitas bebas atau komentarnya komentar kita apa pada sediaan ini ditemukan juga polip-polip yang jenisnya apa ya terus siapa yang meriksa itu yang benar itu begini gitu ceritanya mari kita membuat pembenaran nanti setelah peraturan pemerintah keluar kita harus buat ini semua nah pada tabel ini kita tadi jelaskan ini semua yang ada kita sudah lihat tadi dari TNM karena buku sampai buku terakhir baru pun apapun kita terima di mana-mana bahwa denuncia yang sering usual type yang non apa not underspecified apakah derivation baik sedang buruk muslinus bagaimana medular sinetring itu yang tersering kembali saya selalu mengingatkan itu lalu kalau tumornya di luar itu sudah menyatakan G1 well differentiated sampai moderate G2 itu kalau kelenjarnya lebih dari 50% dari tumor itu adalah G1 G2 high grade kalau dulu kan kita mengecebutnya sebagai well differentiated moderate atau poorly differentiated kalau sekarang sebetulnya dia menyatakannya cukup low high grade yang high grade itu kalau poorly jadi jenisnya poorly atau undiff formasi kelenjarnya kurang dari 50% dari tumor ada Sihnet atau poorly diff ada sarcomatoid and squamous or adenus squamous grading tidak di sense jadi pada medulari muslinus kadang-kadang yang di kiri terutama muslinus yang lokasi di kiri itu tidak perlu kita grading karena perlunya di sana adalah molekulernya yang diperiksa inilah pentingnya pengetahuan jadi kita sebagai dokter dokter apapun bahwa long life study kita harus tetap belajar sampai akhir tidak boleh saya sudah lulus SP1 nanti habis ujian T3 stop baca buku tidak ada cerita baca buku terus oke kita lanjut nah ini tadi ya T4 status circumferential margin jadi disini saya tidak suka menemukan dokter klinis dokter bedah maksudnya yang memberikan data peritoneal lining apakah komplit perisial ini itu kadang-kadang tidak dapat saya circumferential margin posterior posterior lateral atau sekitar kita tidak dapat cuma dapat omentum sedikit atau perirektal sebagian atau bersih malahan jadi kadang-kadang saya bingung juga dokter bedah kita gimana ya kita mesti ngobrol bareng-barengan itu dari masalah urusan sebentar saya stop share itu untuk tadi masalah kalau retal gimana kalau kita misalnya lagi ya kenapa saya tutup tadi kan saya lanjut itu maaf 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 mulai lagi maaf ini ada lanjutannya nih sebetulnya sebentar nah tadi kita sudah belajar net kan sekarang untuk sekedar tidak pusing saya mau cerita dulu mari kita tebak-tebakkan gimana sih net di kita oke dulu kalau yang sudah pernah ikut para SPPA tapi PPDS tidak ikutan ya waktu itu ada IAPI maksudnya bikin acara webinar gini nih coba siapa yang tahu nih wanita 30 tahun tumornya di bawah kanan kanan bawah kuadran kanan kuadran kanan bawah beberapa hari yang lalu sebelum masuk ke rumah sakit dia rasanya gak enak terus ada tanda-tanda McBurnie jadi dipikirannya appendix nih jangan-jangan appendix to me gitu kan spesimen dikirim ke lab kita di Jakarta inilah hasilnya yow ini kan gambar apa ini yang mau ujian T3 sudah diomongkan tadi kuadran kanan bawah klinis potong appendix ayo ini jaringan apa ayo dari appendix kan dok betul ya maksudnya yang dilihat ini betulkah appendix ini loh yang saya masuk untuk ujian T3 keterangannya kan tadi seperti itu kita lihat slide ini appendix oke ini mukosa dengan kelenjarnya dok ya berarti ini appendix setuju setuju dokter oke lalu kita lihat appendix benar nih memang appendix cucok nah nanti terus tinggal dilihat ya status apa apakah kondisi slide ini oke ini oke enggak ya ada beginian ini pemotongan ya dok ya tidak oke jadi kita lihat slide-nya ada sedikit venetian blind ya jadi si pisau tidak terlalu tajam itu ada nilainya kita perhatikan lagi lanjut kita perbesar lagi terus ada ini nih di satu sisi yang di bagian tengah ini apa ada ini ada ini Pak Yoh normal enggak ini tidak terus apa itu nah itu tadi dia dok apa nah itu tadi dia siapa dia si net dok oke net neuroendocrine tumor perhatikan selnya gimana kecil-kecil monoton kecil-kecil monoton maka pilih mana A, B, C, D, E ayo pilih lah jawabannya siapa yang menjawab A A, dokter A, dok A, dok A, dokter A, dok A, dok sekarang kita lihat ini pulasan kromogranin kromogranin positif di net-nya oke terus sinap Sina positif oke terus CD 56-nya positif ya jadi neuroendocrine ya ini K67-nya nih di bawah 20% di bawah 20, dok ya enggak cuma 20 emang ada enggak maka jadi apa kesimpulannya oh cuma ada berapa nih satu satu well, dok jadi sama dengan dua ya jadi berapa G berapa G satu tapi yang jawabnya harusnya chronic appendicitis with carcinoid tumor on the tip on the tip-nya itu maksudnya kan kita motongnya di ujung appendic tuh tadi yang itu yang ada tumor cuma di ujung aja selain on the tip jadi apa lagi dok itu ya lainnya enggak ada yang lainnya appendic normal appendic bagus-bagus artinya chronic appendicitis kita harus numelis jadi tumor itu dimana kan kita untuk motong appendic dari dokter memotong dokter bedah ya memotong appendic kan dari sekumnya tuh pangkal appendicnya nah si pangkal ini gimana kita harus potong kan secara makroskopik ujung tengah dan pangkal loh tumornya dimana nih di pangkal apa di ujung tip itu ujung apa pangkal ujung nah kalau ujung pangkalnya bebas ya alhamdulillah selesai lah tugas pasien ini cuma ada di ujung kebetulan dia ada carcinoid tapi aman karena yang lain pangkalnya dari yang tengah sampai ke pangkal itu baik-baik aja cuma chronic appendicitis jadi kesekum kiranya aman dari si karsinoid karsinoidnya ada di ujung gitu loh ceritanya itu harus ditulis oke kita lanjut nah ini terlas ya ini cerita teorinya saya lewati aja ya karena berdasarkan berdasarkan jurnal-jurnal kita harus buat begitu gak boleh kita asal bicara bahwa kita akan bilang nih sama dokter kliniknya dokter kalau punya appendic tuh jangan dibuang ah cuman appendicitis jadi gak di PA gak diperiksa karena BPJS sampai saat ini tidak membayar membayari urusan PA untuk all semua kecuali di rumah sakit besar kadang-kadang ah gak diperiksa aja nih appendicnya karena cuman appendicitis jadi gak perlu nah ini saya selalu mengingatkan harus diperiksa apapun sediaan yang dikeluar dari badan kita harus di PA ya ini cuman teorinya sekarang pada appendic itu dulu ada yang disebut goblet cell karsinoid jadi si tumornya itu kadang-kadang kok ada musim-musim ya itu namanya goblet cell karsinoid tapi nanti kalau lihat nah ini dia diperbesar si karsinoidnya itu nanti kalau diperiksa IHK-nya sama tuh kayak tadi cromogranin sinapsi D56 positif dan inilah yang disebut goblet cell karsinoid ya kadang-kadang saya masih ketemukan pernah ketemu dari cedak PPDS sampai yang sekarang tiga kali ketemu ini kalau goblet cell itu jelas tumornya ya pada appendic itu yang sering menjadi tumor itu justru si karsinoid ini jarang dia bikin adenosea sering-sering malah seretid ada tetapi yang sering malah ini goblet cell ini jadi musim-musimus nanti kalau itu ada yang disebut lamen low-grade neoplasm pseudo-epithelial neoplasm jadi banyak-banyak musim-musim kalau dibaca appendic nah maka appendic itu wajib hukumnya diperiksa PA lewat aja ya ini ya teori jadi kalau pada appendic ya pada appendic tolong anak-anak melihat lumen kadang-kadang di lumen itu ketemu cacing ya kadang-kadang kita ketemu ada tumor kadang-kadang bentuknya seperti ini inilah yang disebut lamen tadi low-grade ne musimus neoplasm low-grade musimus neoplasm itu banyak terjadi di appendic ya tinggal kita lihat displasianya displasianya apakah low atau high-grade atau jadi adenosea nantinya ya pada appendic bisa juga diketemukan ada endometriosis terutama pada wanita jadi kalau pasien wanita pada appendic lihat jangan-jangan ada stroma dan kelenjar endometrium jadi endometriosis dia atau tadi karsinoid tumor dengan sinap dan kromogranin positif nah ini low-grade adenokarsinoma tadi dari lamen ini dari yang atas terus ininya sudah mulai high-grade dan ada di tempat lain jadi dia sudah masuk di dalam muskularis propria ada golongan seperti ini dan inilah pasti sudah menjadi low-grade adenosea karena memang epitelialnya masih kita ketemukan sel goblat di atasnya ya gak semua udah menjadi ca oke kasus nomor 2 wanita 59 tahun dia mual muntah dari 4 hari ini sebelum masuk rumah sakit berat badan turun 20 kilo nah kalau kita baca keterangan ini ya untuk T3 aduh berat badan turun 20 kilo dalam 2 bulan dia tidak diet keto diet apalah itu enggak tapi tiba-tiba turun otak kita di kepala kita harus berpikir ini ganas pasti ada keganasan oke city abdomen ada masa masa kan dikaput pankreas suggestive malignancy cucok pastilah ini ada keganasan karena ada berat badan turun multiple liver nodules suspected metastasis klinis mendiagnosa malignan pankreatic tumor maka dilakukan WIPL procedure itu kalau di RSM kadang-kadang kita bisa dapat data bagus seperti ini ya jadi kita sudah berpikir tumor ganas di daerah pankreas yang sudah mulai meta ke hati gitu kan dengan apa nih tumor pankreasnya dia melakukan WIPL ini gambarannya ini ada gambaran pankreas disini yang masih normal ini ada gambaran ini pasti tumor tumornya ini mestinya pankreasnya kita perbesar nah ini adalah duktus pankreatikus ini ada duktusnya ini mungkin ada sel-sel pankreas asinus pankreas normal cuma coba dilihat disini kan sudah berbeda antara yang bentuk ini yang sisi ini sama yang disini ini sudah berbeda sudah jadi tumor sudah tidak asinar lagi tapi memang dasarnya dari asinar kita lihat tempat lain yang ini ini apakah normal pankreas nanti kita lihat diperbesar tapi yang ini ini tumor ini mestinya tumor tumor yang dari mana dari asinerka atau duktal kalau lihat polanya karena dia kelenjar mestinya ini dari duktal berbesar lagi ingat coba ini tadi susunannya apa yang disini yang saya tunjuk yang ini kan ada susunan kelenjar kelenjar ada kelenjar ada kelenjar tapi yang ini lebih solid selnya gimana halo kecil monoton kecil monoton jadi berpikir apa seperti gini ini neuroendocrine neuroendocrine karsinoma ya betul tapi sekarang kita mikir antara minen ini perbesar coba perhatikan kalau kita lihat inilah yang disebut salt and pepper disini kromatinnya ini ya ada kromatin coba bandingkan dengan yang ini gelap semua inilah si mericanya yang ini si garamnya jadi ada yang kromatin halus ada yang kromatinnya sudah kasar jadi ada mericak dan ada garam maka ini adalah kira-kira nih wah jangan-jangan ini neuroendocrine nih neuroendocrine karsinoma cek nah maka pilihannya ini apa ini A, B, C, D nah sekarang D, C, D ini sama ya semuanya minen gak ada lagi mana C dong C minen ayo ada yang A kita lihat C ya terbanyak mau C ya minen ya mau A dok yang A neuroendocrine tumor dari pankreas kemungkinan larsel ada yang B A, B, C yang E ya dok mari kita lihat dulu belum cepat-cepat ini kita periksa nih ini apa kromo graninnya begini nih bagian-sebagian masih bisa nih dok positif positif dong perhatikan yang ini yang di atas ini positif nih ini positif di sitoplasma ya dok ini ya ini ada ada clue sedikit semua CD CD atau kalau kromo granin bukan CD kromo granin dan sinapto vision di sitoplasma membranous dan sitoplasma seperti CKID seperti CD 117 itu membranous dan sitoplasma yang bisa patchy atau lengkap bukan di inti lanjut ini sinapto vision ingat sinapto vision adalah sensitif jadi karena sensitif dia semua tumor yang arah neuroendocrine biasanya akan memberikan positif sedangkan kromo granin adalah spesifik jadi kalau dia positif pasti dia neuroendocrine kalau sinap adalah dia sensitif jadi semua dia pasti bisa positif tapi tumor lain bisa juga kalau pulidif kromo nya gimana negatif gitu ya ingat itu nah sekarang ini apa CD 5 NSE oh ini NSE ya NSE nya saya tuh paling gak suka dengan NSE NSE nya seperti ini KI67 hurray tadi siapa dokter Johan bertanya dok boleh gak coklatnya yang satu halus yang satu agak kenceng yang satu ngejreng gak ada cerita begitu sepertinya semua warnanya sama seperti ini berapa persen nih kalau begini bisa 20 dok di atas 20 dok lebih dari 20 persen cocok ini apa seka setokeratin setokeratin adalah untuk menentukan apakah dia epitelial gitu kan seka positif nih ori positif juga ini pulasan histokimia biasa bukan imuno kita lakukan pas negatif pas harusnya warnanya agak merah pas itu jadi jawabannya adalah neuroendocrine carcinoma dari pankreas kayaknya yang betul bukan minan tapi siapa yang menjawab minan yang tadi adeno-adeno yang disebut diduga adeno adalah itu normal normalnya sel pankreas jadi makanya saya selalu bilang harus tahu histologi dulu pankreas itu soalnya ada apa aja jangan cepet-cepet tadi kan pulasannya jelas kromogranin positif sinaptopisida jreng-jreng semuanya positif ini maksudnya neuroendocrine NSA positif KI67 lebih 20 persedia udah lah neuroendocrine carcinoma G3 dari pankreas izin dok G-nya harus ditulis ya dok ya iyalah wajib hukumnya neuroendocrine carcinoma of pankreas G3 ini bisa disebut high grade gitu aja dok baca dong WHO terbaru ya ini jaring franchise 2017 ya baca yang 2019 ya ini kalau net yang 2017 begini ngomongnya tapi yang 2019 baca apa tulisannya ya tolong dilihat oke kasus nomor 3 masih mau gak ini berkasus aduh saya masih punya jis dan harusnya jam 11 ya selesai ya ini jam berapa nih masih mau masih dong masih dong masih semangat laki-laki 63 tahun ya masa di bawah lidah dari 6 bulan sebelum datang ke rumah sakit pertumbuhannya lambat ya dengan ukuran dari kecil sampai udah lama-lama jadi gede segede telur itu bebek gitu kan tidak ada rasa sakit tidak berdarah gitu kan klinis ngomongnya sublingual tumor karena di daerah mulut yang terbanyak adalah squamous ya dia jawab aja dengan dede squamous cell karsinoma dilakukan biopsi ini kita lihat ini mukosa mukosa lidah jelas ada epitel gepeng jelas ini adalah lidah di bawah lidah maksudnya ya ada epitel gepeng berlapis cocok dah dia terus ada tumor mari kita lihat kita perbesar seperti ini tuh ada squamous kita lihat lagi nah ini ada squamous ini ada tumor tumor apa ya ini kita perbesar lagi nah tumornya kayak gini nih begitu diperbesar nih seperti ini nanti mohon maaf saya kalau azan sholat saya stop dulu nanti boleh kita sambung kita cari waktu lagi ya baik dokter oke ini adalah tumornya coba dipikir tumornya apa nih ayo mau ujian T3 kayak Johan tadi siapa lagi tuh si naga satu lagi Nur Nuraini apa yuk ayo ayo larsel kayak larsel neroendokrin maunya pikir lahannya pertama gak ada yang terpikir ini mau linfoma iya kepikiran dok ya kan kita mau ujian nih ujian T3 ayo jawab papa tumor apa ini tumor ganas tumor jinak epitelial mesen kimalka atau serial linfoma atau neroendokrin prefernya serial linfoma linfoma kayak gini saya perbesar lagi masih mau linfoma gak gak dok gak jadi oke apa larsel 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 apa jadi neuroendokrin neuroendokrin larsel ya pilihannya itu ya jadi nih ada pola begini oke pilihannya ini yang mana di bawah lidah squamous cell C.A. non-keratin exercise basal cell niri endokrin karsinoma dede basal cell ingat lokasi di bawah lidah ingat ya kembali ke laptop selalu harus mengingat lokasi dimana tumor apakah di wilayah itu yang terbanyak yang tadi mau A yang sudah ada gambar ini masih mau A ini A yang kayaknya butuh ini dok IHC oke T3 selalu harus mengatakan anjuran IHK jadi diagnosisnya untuk yang mau ujian apa tumor ganas CD ABC ABCD atau gimana atau tumor ganas yang tidak tahu cannot be sided gitu untuk sementara C dok C C dok ya C dokter mari kita lihat teret kromogranin kuat positif jadi dari sini aja berpikirnya menjadi apa neuroendocrine tumor oke inilah dia ini sinap neuroendocrine dok oke ini iya masih dok berarti dia campuran yang ini difus yang ini segitu yang ini lanjut sebentar terus ini kan kromogranin ya nih iya dok terus ini sinap nya sebagian berarti sebagian ada yang bukan bukan neuroendocrine nah sinap tovisin dia sensitif tapi kenapa ini yang di tempat tumor ada sebagian tumor enggak karena skuangusnya tadi ya dok nah enggak tahu mana coba mari kita lihat ini apa sinapnya kan iya dok ini yang kanan skuangusnya iya ada yang positif kalau ini skuangus normal tau ya kalau yang ini terus kita lihat lagi CD 56 CD 56 nya yang tadi yang ini yang tadi kromogranin positif dia juga positif yang juga sinap tovisin tetap neuroendocrine tapi yang ini yang ini apa yang enggak terwarnai jadi tumor apa ini ini masih CD 56 jelas ada yang terwarnai ada yang enggak ini apa KI nya rendah enggak enggak nyampe 20 coba dilihat coklat-coklatnya ini saya sih dok cukup segitu dok lebih dari 20% lebih dari 20% nih kalau net netnya kalau kita ngomong dari endocrine pasti G3 G3 tinggal dilihat tinggal dilihat mitosis kan CK7 positif positif B positif dimana yuk tempat yang tadi positif jangan sinapnya bisa bisa aja ya dok bisa kan kenapa CK7 di lidah kan di lidah saya enggak pakai CK20 kita pakai CK7 aja TEA TEA tuh untuk epitelial ure ke jeng epitelial epitelial dengan diferensiasi neuroendocrine gitulah dalam kepala terus ini apa S100 jangan-jangan ada diferensiasi apa lagi ya S100 itu untuk saraf mungkin terus makin bingung tadi berpikir ada Mbak Salsa tadi saya iya Mbak Salsa ini P53 nih kita pakai P63 P63 ya P63 kan berpikir tadi jangan-jangan ada Mbak Salsa karsinoma gitu kan Mbak Salsa Mbak Salsa Mbak Salsa Mbak Salsa apapun ini P63 jadi jadi Desmin 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 negatif baru ketemu Mix Minen berarti sekarang ya dok iya Minen Mix adenocea dengan neuroendocrine yang mana aja dok lah kan tadi sebagian adenoceanya kromograninnya semua positif ingat kalau diferensiasi buruk kadang-kadang kita ck7 kita mesti japanen lagi tuh CX CX2 kita pilih lagi untuk AS13 tapi kan kebanyakan panel sudah panel banyak nih yang jelas dia bukan basal squamous bukan adanya neuroendocrine dengan basal-sal tapi jelas ada neuroendocrine yang ada bagian yang seperti yang sebagian tadi negatif itu adalah epitelial yaudah campurin aja ada dinosea dengan neuroendocrine karsinoma manek atau sekarang namanya semua menjadi minen itu adalah tumor yang ganas jadi pasien ini yang di lidah itu jadi gradenya grading gradenya karena K67-nya tinggi pasti adalah mitosisnya juga banyak dan dia adalah yang campuran maka terapinya menjadi dua nah itu urusan terapi tuh ada optil fight untuk si neuroendocrine tapi juga ada yang harus untuk epitelial murninya si adeno gitu mungkin nanti saya akan ada masih bicara gis udah siap tapi nanti untuk yang selanjutnya aja ya mungkin hari ini juga gisnya hari ini ya dok saya tunggu hah mau adeno juga ada yang mau ditanyain dokter itu komponen yang non neuroendocrine harus selalu adeno dokter iya iya dong harus selalu ada komponen neuroendocrine ya apakah apakah memang harus adeno apakah bisa dari squamos maksudnya dokter ah tadi P63 nya negatif om iya sandanya positif kan bisa jadi tetap juga minan tapi mungkin tapi ya apanya yang untuk adenonya mungkin harusnya negatif maksudnya ini campurannya itu dengan yang squamos maksudnya dokter tapi tetap dibilang minan juga kah no minan mixnya itu adalah neuroendocrine dengan adeno baca lagi di WHO yang disebut di WHO ada yang di 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 apa yang di gastro yang 2019 untuk yang naik bisa oh iya bisa komponen yang non non neuroendocrine nya bisa bisa squamos apakah itu di naik apakah di minan juga seperti itu iya sama berarti bisa berarti bisa squamos juga yang non neuroendocrine betul tapi kan tadi yang kasus tadi itu kan P63 negatif jadi kita akan ini campurannya sama si adeno ini ini cerita kalau CDX2 kita kalau CDX2 kita akan positif ini adalah khusus untuk GI jadi kita enak kalau ada ini ini bisa dari GI ini neuroendocrine jadi kalau komponen neuroendocrine positif CDX2 nya positif kita bisa yakin ini dari khusus ini kasih ada banyak kita mau kes apa kita mau lanjut ke apa tuh Jis apa mau lanjut ini aja ini dulu oke deh ini dulu aja ya oke perempuan 64 tahun ada sesak nafas karena adanya apa pembesaran abdomen sudah sejak 2 bulan ini jadi pastinya ada asites ada tumor dalam 2 bulan adanya penurunan berat badan siti abdomen multiple liver nodule dengan regional lift adenopathy klinis berpikir tumor di hati ini adalah meta yang gak tahu dari mana terus dilakukan biopsi hati ini tadi tanyaan dokter beti kita gimana kita cuma dapat data seperti ini ya perempuan 64 tahun gak bisa nafas karena ada perut yang membesar sejak 2 bulan ini berat badan turun dalam 10 kilo abdomen sitinya ada liver nodule ada pembesaran kelenjar getah beding di mana-mana terus mereka berpikir ini meta meta tapi gak tahu primernya di mana jadi bukan bukan primer hati karena multiple nodule ingat ya siti abdomen multiple liver nodule jangan-jangan ini adalah sekunder jadi ini meta bukan primer hati kita terima biopsi biopsi hati HE-nya ada tumor jelas jaringan hati ada tumor ada banyak pink seperti ini coba kita perbesar seperti ini apa yang dipikir yang mau ujian tetik neuroendocrine bisa lymphoma bisa neuroendocrine dokter oke lymphoma or neuroendocrine terus ini tempat lain seperti ini iya dok jadi bisa lymphoma atau neuroendocrine atau neuroendocrine aja neuroendocrine aja neuroendocrine dok mungkin bisa dibesarkan lagi mungkin dokter enggak neuroendocrine gak jadi lymphoma iya karena disini gak cukup uang ya dok untuk panel neuroendocrine kita lihat seperti ini perbesar jadi neuroendocrine yakin kok ada seru plasma ya terasar aja nih pokoknya begini ada dua komponen sepertinya komponennya jadi apa mungkin masih masih mix masih ada neuroendocrine cuma satu lagi itu yang tadi masih ragu 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 sama apa jadi neuroendocrine sama yang ini ragu-ragu apa ini mungkin yang tadi itu seperti ada bisa dikembalikan lagi ini kayak ada mesen kimnya juga dokter mesen kim mal mesen kim mal tapi sangat ini yang kita hadapi nih di RSCM huri ada komponen yang diffus ada yang neuroendocrine ada yang apa terus saya mesti mikir kira-kira IHK apa yang mesti diambil nah apa nih A B C D E A dokter D dok D menjawab D oke menjawab D aja karena akan small cell tumor suggestive neuroendocrine jadi marker neuroendocrine oke gitu ya oke kromo graninnya seperti ini negatif oke masih meta masih meta ya dok ya kan tadinya juga memang klinisnya bilang meta tapi meta apa nih ya mungkin dari 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 APA C CD 56 seperti ini Tambah pening dok Tambah pening Ini apa ini 67-nya positif Biar tinggi 67 positif Banyak Jadi ini pasti proliferasinya kan tinggi Cuma bilang tumor ganas Terus Jadi dari mana Ayo mikir apa lagi nih Lymphoma Lymphoma LCA 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 Positif Itu ceritanya Lymphoma Tapi kok ini ya dok Kayaknya Kayak ada molding dok tadi Iya Ya justru itu Kan kalau kita Mendapatkan tumor Artinya Yang kayak tadi ya Ada multiple tumor Di hati Sitinya begini Klinis berpikir Ini meta Terserah itu meta Dari mana Dan apa Klinisnya cuma ngomong itu Kalau saya berpikir Tadi di awal Saya akan tanya Dok LDH-nya berapa ya Tapi karena ini dokter bedah Ada biopsi Dia gak bisa LDH Kalau LDH-nya tinggi Ya saya akan mikir Ini lymphoma Tapi kalau kita Kita lihat secara Morfologi Kita berpikir Ini kayak Neroendokrin banget Karena kita topiknya Hari ini adalah Ngomong Neroendokrin Dari hati Kita mikir dong Multiple nodule Artinya Tidak primer hati Jadi Gak banget Untuk Hepatosellular Karsinoma Exclude Itu Jadi waktu kita Lihat Morfologi Kita mikir Kok ada yang Pulau-pulau Bisa punya Neroendokrin Yang large cell Tetapi Tadi kan ada yang Difus Yang kayak lymphoma Banget kan Yang seluler Difus Lalu kita Pereksa Oke Pikiran kita Pertama Neroendokrin Atau lymphoma Otomatis Saya akan panel Neroendokrin Saya akan panel Untuk sitokeratin Untuk epitelial Siapa epitelial Yang diferensiasi buruk Dari mana Gak tahu Ketua adalah Yang paling keras Saya melihat ada Diffuse Saya kerjakan Untuk lymphoma Pastikan CD45 Atau LCA Ternyata Strong positif CD20 positif Ya Inilah dia Maka Pasien ini Adalah Jadi saya periksa Terus langsung kemudian Kalau lymphoma Lymphoma jenisnya apa CD20 CD3 CD10 Segala macam deh Yang bayarannya mahal Itu ya Segala macam Kita periksa Maka Untuk panel lymphoma Ini begitu Seto ini lymphoma Langsung lanjut Panel untuk lymphoma Jadi berapa itu ya Mambuan Segala macam ini GZB atau non-GZB Gitu Inilah dia If you start Bicel lymphoma Non-GZB type Jadi 20 positif Itu ceritanya Untuk tadi Siapa yang bertanya Dok Gimana Kalau kasus sukar IHK-nya apa aja IHK tidak terbatas Untuk di RSCM Dengan harga Yang saya lupa Harganya Jangan kita mulai Maksimal 6 panel dulu Untuk pertama Begitu kita tahu Ini arahnya lymphoma Saya terpaksa Harus Melengkapi panel lymphoma Panel lymphoma Untuk GZB Or non-GZB Jadi semua Kita pulas Untuk begini Tetapi Kalau kadang-kadang Pasien BPJS Terus sediaan Antibody-nya Lagi terbatas Terbatas terpaksa Saya hanya bisa bilang Diffuse large Bicel lymphoma With CD20 positive Hanya sampai situ Kita mungkin Tidak akan bisa bilang Non-GZB Karena Mambuan CD10 Dan yang lain itu Saya klik di one Untuk mantel sel Dan sebagainya Tidak saya lakukan Karena tadi yang di awalnya Sudah terlalu banyak Bisa begitu Tapi kadang-kadang Kalau lagi berbaik hati Antibody-nya yang di lab Agak banyak Masih banyak Nggak mengirit-ngirit Pak Nala aja Macem-macem Sambil untuk Pendidikan Jadi PPDS Tolong Anda lihat Baca semua panelnya Gitu lah Kalau PPDS di RSM Jadi dokter Jessica Nanti kalau saya dapat Panel-panel Panel IHK Jangan kamu cuma Menyetor Terus terserah Saya jawab apa Nggak dilihat Dilihat Itu adalah pendidikan Yang tidak ada Di tempat lain Karena kita punya Panel kasus sukar Banyak sekali Gitu Ceritanya Jelas ya Untuk kasus ini Jelas dokter Horeh Sebentar aja Kita masuk JIS ya Sebelum Mudah-mudahan Kepalanya Nggak pada ngebul JIS secara Makroskopik Oke Ini ya Kalau di esofagus Kita harus foto Jadi kita pernah dapat Dia semua didapat Dari Online Bahwa Maliknan JIS itu Di esofagus Secara klinik Sedarup Terus grossing Kita belum pernah dapat JIS esofagus Karena kita terbanyak Adalah digaster Jadi cara motong Lihat ya Slicing Bagaimana bentuknya Biasanya JIS itu bisa Membentuk kista Jadi JIS ingat Secara makroskopik Loh Ada kistik Ditulis Waktu kita menulis Secara makroskopiknya Pada potongan Tampak tumor Berwarna putih Bercampur Warna apa Dengan daerah-daerah Kistik Yang mengalami Degenerasi Ada area nekrosis Itu harus Ditulis pada Grossing Sekarang Pada Post operatif Kita lihat Jadi tumor ini Seperti apa Kalau kita terima Gede-gede Tapi kadang-kadang Kita terima Sudah jadi jaringan Gini kan Ada jaringan tumornya Yang kita terima Gambarannya gimana Ini tumor solid Kadang-kadang Ada kista-kista Walaupun kistas Ada yang sedikit Panjang Ada yang bulat Bukan karena rutur Ada dengan perdarahan Itu hukumnya Wajib ditulis Berbatas tegaskah Tumor tersebut Berbatas tegas Karena kita masih bisa Melihat ada simpai Simpai ini Mestinya jaringan ikat Nanti kita buktikan Pada saat Mikroskopik Warnanya apa Apakah Keputihan Coklat Keputihan Lobulated Karena berlobus-lobus Jadi kita mesti tulis Tumor Tanpa dibatasi Oleh jaringan ikat Atau berbatas tegas Dengan tumor berwarna Coklat Keputihan Putih Kecoklatan Berlobus-lobus Seperti pada waktu Mium Kita juga akan bicara Berlobus-lobus Bagaimana Rasa tumornya itu Padat Kenyal Apakah si tumor ini Menempel pada Lambung Ini kebetulan pada Lambung Pada gasternya Gimana Itu ditulis Kecuali kalau kita Terima tumor ini Aja Tidak ada jaringan lain Terus kita lihat lagi Pertumornya berbatas tegas Ini pada usus halus Tumor berbatas tegas Ukurannya berapa Dari sini ke sini Dari sini ke sini Ukuran tumornya sendiri Berapa Apakah ini Misalkan Di sini Atau yang ini Ini ada ukus Lalu kita lihat Pertumbuhannya Ini kan dari mukosa Tumornya itu sebetulnya Ini tumornya gimana nih Eksopitik Atau gimana Gambarannya Warnanya apa Putih Kemerahan Coklat Atau apapun Ditulis Terus kita lihat lagi Itu Muret itu biasanya Di situ berbatas tegas Kadang-kadang sih Dia sudah mulai Invasif Pada dinding usus halus Jadi warnanya Seperti apa Atau seperti ini Lobulated mesh Jadi sudah berlobus-lobus Ada yang bagian Kistik Ada yang degeneratif Atau nekrosis Kita juga tulis Penting dalam hal Makroskopik Untuk JIS Sebetulnya Tidak hanya JIS Semua tumor Kita harus tulis Makroskopiknya Sekarang bagaimana Gambaran mikroskopiknya Kita lihat Baik di esofagus Biasanya Kalau esofagus Malik dengan JIS itu Kadang-kadang Kayak epithelial Kalau lihat ini sih Ini ada yang spindle-spindle Ada bentuk spindle Berjaras-jaras Baru pun pendek Tetapi yang Secara umum Dia seluler Kalau yang ini Itu loh Kalau ada yang epitheloid Seperti epitel Namanya Makanya epitheloid Seperti Johan Johanoid Seperti Nuraini Nurainoid Jadi yang disebut Epitheloid adalah Menyerupai Menyerupai siapa Menyerupai epitel Yang C Ini Ini adalah daerah Di mana banyak Sel spindle Jadi gambarannya Adalah gambaran Sel spindle Dan kalau kita Lihat Mungkin Kita ketemukan Banyak mitosis Kalau banyak mitosis Otomatis lah Dia ganas Sekarang Pada JIS yang Di esofagus Secara IHK Semua Untuk JIS Tumor spindle Apapun Kita harus IHK Jadi soft tissue tumor Tidak hanya JIS Soft tissue tumor itu Modalitasnya adalah Immunohistokimia Dan untuk JIS Kita harus pakai Yang penting banget Adalah CD117 Karena kalau itu Pasien BPJS Kita akan bilang JIS Walaupun kita Nyatakan JIS Karena DOC1 Positif Tapi kita Tidak melakukan Pulasan CD117 Karena antibodi Habis Maka pasien ini Tidak bisa Diterapi Jadi dia Harus kita Periksakan CD117 Dan juga Kalau di Cipto Saya tidak Mau Hanya berdasarkan CD117 Atau CD34 Positif Kita bilang JIS Harus lengkap Panel 5 Jadi CD117 DOC1 Ada CD34 Karena 30-40% Itu DOC1 Positif pada JIS Positifnya adalah 30-40% 60-70% Adalah CD Sekit CD117 Bersama DOC1 Dan juga ada SMA Kenapa? Kadang-kadang dia Diferensiasi ke Otot polos Smooth muscle acting Atau dia juga Bisa Diferensiasi Saraf Karena bentuknya yang Spindle Kadang-kadang wavy Kita pikirkan Dia juga Saraf Maka Kita periksa CD117 CD34 Ditambah Saya selalu Tambah DOC1 Untuk CD111 Jika dia negatif Dan juga SMA Plus S100 Itulah panel Untuk di FKUI Nah Lanjut Oke Kita sekarang lihat Pada Lambung Lambung itu yang terbanyak Tumor diusus Tumor mesenkimal diusus Baik dari esofagus Sampai ke anus Sampai ke rectum Terbanyak adalah JIS Dan JIS paling banyak Adalah di lambung Oke Jadi pada waktu VC Biasa sih jarang Kalau ekstra Epitelial Itu klinisnya Tau lah Kalau spindle Jangan-jangan ini JIS Dia nanti akan Minta Karena kita gak mungkin Melakukan VC Untuk tahu Bahwa ini JIS Atau bukan Itu pasti harus Dengan IHK Pada gambarannya Komposi JIS itu Biasanya Kalau yang ini Yang pleomorphic Epitheloid Dengan sitoplasma Banyak Eosinofil Maka Itu yang jenis Epitheloid Biasanya Biasanya Tidak umum CD 117 Negatif Tapi Pasti Dokwannya Positif Bisa saja Terjadi Kalau dia demikian Kistik Terus Polanya Pola Morfologinya Itu adalah Epitheloid CD117 Bisa negatif Dokwannya Juga bisa Negatif Jadi kita hati-hati Jadi kalau itu keduanya Apakah ini bukan JIS Masih mungkin JIS Karena Nanti baca Di WHO Karena bisa saja Dia mengalami mutasi Selain PDGFRA Juga mutasi SOX Ada SOX Jadi banyak lagi Kalian itu Nanti baca teorinya Aja ya Nah JIS itu bisa Terdiri atas Sel spindle Yang bentuknya Sel panjang-panjang Spindle Atau Short vesicle Jadi jaras-jaras pendek Ya Dari Sejumlah Sitoplasma Yang Eosinofil Lalu Bisa kita lihat Ini lah Lebih jelas Ini yang spindle Kenapa Kita periksa S100 Karena dia kadang-kadang Ada yang berbentuk Wavy Jadi bentuk Wavy-nya itu Kita jangan-jangan Ini tumor saraf Diferensi sarafnya Lebih banyak Tapi kalau Saya menerima itu Dari daerah Usus Dari daerah Lambung Klinis itu Ada tumor Mesen himal Pikiran pertama Saya adalah JIS JIS dulu Karena terbanyak Adalah JIS Seperti ini Pada lambung Kita akan lihat Komponen spindle cell Bercampur dengan Epitiloid Yang spindle Jelas Tapi ada Epitiloid Ya Coba kita lihat Kalau pembesaran besar Nah bagaimana dengan Immunonya Kita lihat Immunonya adalah Seperti ini Kita lihat CD117 B9 JIS Immunofenotype CD34 Positif Sakit Sakit adalah CD117 Dock 1 Dock 1 Terus Low KI67 Nah kalau KI67 nya low Sangat sedikit 1-2 Ini kita masih bisa bilang Ini B9 Tetapi pada 2019 WHO Semua JIS Adalah Ganas Ganas nya berdasarkan apa Satu Jumlah mitosis Kedua Adalah ukuran tumor Lebih dari 10 Apapun itu Gak usah Nyitung mitosis Ganas Atau lebih dari 5 cm Lihat mitosisnya berapa Oke lanjut Nah pada JIS Kita juga akan melihat Bahwa Kalau dia Ada mutasi Pada gen PDGFRA Maka Biasanya Dock 1 CD117 nya negatif Tapi Dock 1 Dock 1 nya positif Dock 1 Itu pasti positif PDGFRA Maka PDGFRA mutasi Ini dock 1 nya bagus Kita akan bilang Ini pasti Ini CD34 CD117 Itu adalah Membranos Bisa juga masuk ke Sitoplasma CD34 Seperti biasa CD Ingat ya Kalimat adalah CD Depannya Semua umumnya Adalah Di sitoplasma Or membranos Jangan berpikir CD itu Di inti Oke Ya Jadi CD Itu semua Biasanya Adalah Di membranos Atau Di sitoplasma Oke Pakai AS13 Untuk mengetahui Misalkan Jangan-jangan Ini epitelial Enggak paslah Dia negatif Lanjut Sebentar S100 S100 kadang-kadang Dia juga bisa menyebabkan Positif Vimentin Bisa positif Jadi kadang-kadang Dia GIST Dengan diferensiasi Diferensiasi Saraf Tapi tetap Dia adalah GIST Ini untuk TNM Staging 2019 Nah Nanti dibaca Baik-baik Kalau Anda baca Sekarang dibandingkan Sama 2010 Itu berbeda Dalam hal stagingnya Di dalam staging PTNM Tolong Ini dibaca Baik-baik Karena yang 2010 Itu kita Hanya melihat Komponen Pengelompokan Prognostik Faktor Apakah dia Masuk B9 Intermediate Atau malignant Jadi ada 3A 3B 5A 5B Sampai ke 6 Kalau masih ingat Tetapi Untuk yang baru Kita hanya Melihat TNM ini Ya TNM ini Menghitung Metosis Ingat Tetap 50 kali Lapang Pandang Besar Jadi 50 kali Pada ujian Kita tidak sempat Misalkan Sampai 50 kali Kita hanya bisa Waktu ngitung Mitosis Kita baru sempat 4 kali Lapang Pandang Atau 5 Tulis Di dalam waktu Tulisan mikroskopik Ditemukan Adanya mitosis 2 Misalkan Atau berapapun 2 per Berapa 2 per 4 2 per 5 Lapang Pandang Besar Nanti waktu Diskusi Bicara Harusnya Untuk Saya menduka Ini Harusnya Saya memeriksa 50 kali Dokter Tapi karena Ujian Hanya 15 Menit Per satu Kasus Saya tidak Sempat melihat 50 kali Saya menemukan Baru 4 lapang Pandang Ada 2 Atau ada 4 Atau sudah 5 Baru 2 lapang Pandang Sudah lebih dari 5 Sudahlah ini Pasti ganas Bisa begitu Jadi tolong Teori Dibaca Benar-benar Cara Baca Baca teori Cepat Cepat Adalah Lihat Dari staging Setiap Halaman Di WHO Apakah itu Esophagus Lambung Dan sebagainya Pasti ada yang Klasifikasi yang biru Klasifikasi B9 Malignant Dan TNM Baca itu dulu Itu penting Lalu Baca per definisi Itu di divisi Apapun Baca Urusan Staging WHO Group WHO Group adalah halaman Yang biru-biru itu Lalu Baca Definisi Itu penting Apapun Anda di divisi Apapun Definisi itu penting Nah Ini dia Kita lihat Di sini kan Ada prognostik Faktor Ini adalah Di jumlah Hubungan antara Mitotik Ukuran tumor Terhadap Prognosis GIS Secara afib Nyebutnya begini Kategori yang dulu kan Kita hanya melihat Ini Kategori ini Tetapi sekarang Yang penting adalah PTNM Yang dilihat 50 kali lapang pandang Mitotik rate Lihat Kurang dari 5 Sama kurang dari 5 Atau lebih dari 5 Perbagiannya cukup ini Ukuran tumor 5 sampai 10 Maka dia masuk grupnya ini Tapi tolong lihat di PTNM Ya Lebih dari 5 Wah kita ada mikir nih Jangan-jangan Geras Lihat Apakah dia di GI bagian Lambung Atau di Usus halus Sekarang ada perbedaan Ya Progressive disease-nya Ini progressive disease Ukuran tumor Mau di sana Di sini sama Tapi progressive penyakit Berbeda Jadi nanti itu Kalau biasanya T3 Ujian teori Diskusi Kita diskusinya Kita ucak-ucak aja Di sini nih Anda sudah bisa menjawab Dari gambaran mikroskopik Deskripsi oke Diagnosis oke Kira-kira aja Saya akan berikan nilai 100 Anda bisa menjelaskan IHK Apa yang diperiksa Oke Maka itu sudah 100 dulu Tapi begitu Lihat di diskusi Diskusi Anda bisa Nggak menjelaskan Masalah tumor size Masalah mitotic rate Dan sebagainya Sampai masalah PDGFRA SOX1 S-O-S-D-X-H Itu Mutasi-mutasinya Maka nilai diskusi Akan bisa Saya kasih nilai 80 Sampai 90 Mungkin sampai 100 Dan pada kasus ini Bisa menolong Kasus yang lain Dimana kasus yang lain Mungkin Anda mendapat Nilai yang lebih rendah Itu adalah Cara untuk Meningkatkan nilai kita Itu aja dari saya Pas azan Zuhur Jadi Mohon maaf Terpaksa Harus Saya Sudahi Terima kasih dokter ini Ini tanya jawabnya Kapan dok Tanya jawabnya Lain kali deh Lewat VA Boleh Iya Nggak seru lah dok Nggak kelihatan Wajah dokter Mau tanya jawab apa Boleh nanya dua Pertanyaan Ijin dok Masih bingung Di itu tadi dok Jadi dia Artinya begini Sekarang semua gis Itu malignan ya dok Iya Tanpa memandang B9 sama borderline lagi ya dok Nggak ada ya Makanya baca Dokter Nurayni Baca WHO yang terbaru Udah dok Saya definisinya Oke Next Lanjut Jadi Table 1201 ini dok Maksudnya apa Juga masih bingung loh dok Jangan dibikin bingung Saya juga udah baca itu Karena disitu disebut Cukup mitosisnya Dihitung Kalau nggak salah 20 sampai 25 Lapang pandang Ya Yang dikakal itu Saya cari-cari Ini apa sih Relevansinya Dengan Kita lihat Ternyata Begitu saya nikmati Membaca buku WHO itu Relevansinya 20 sampai 25 Mitosis Menghitung mitosis Terlapang pandang Adalah untuk Menghitung Indeks Prognostic faktor Untuk promosinya Antara ini di lambung Antara di usus halus Tetapi Tetap untuk menentukan Jadi di awal Ngomong dulu nih Bahwa ini Itu all is malignant Oke Terus kita lihat Menghitung mitosis Harus 50 Kali lapang pandang Terutama Yang kalau kita lihat Pakai pembesaran sebentar Itu sudah sampai 20 tadi Masih sedikit ya Maka itu harus Kita hitung sampai 50 Tetapi kalau sampai 20 lapang pandang Lapang pandang besar Kita lihat Banyak Bitosisnya Itu bisa menjadi Prognostic faktor Itu aja Tadi kan sudah dijelaskan Di sisi kanannya Survival rate Ya Prognostic faktor Survival rate Pasien ini adalah sekian Tetapi untuk Super PA Yang penting adalah 50 kali Menghitung mitosis Lapang pandang Dan ukuran tumor ya dok Dan ukuran tumor Baik dok Terima kasih dok Sama-sama Oke Pertanyaan Boleh satu lagi Kalau enggak Saya cukup Di sini dok Jadi kan di WHO Sebelumnya kan ada Spindle Ada Epitheloid Dan ada ACDO-nya Untuk yang 2019-nya dok Untuk diagnosanya nanti Kita Apakah disebutkan juga Dia Variannya Ada Lihatnya apa Otomatis harus disebut Ini Jadi waktu kita menulis Mikroskopik Sel-sel tumor Berbentuk apa Spindle Apakah 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 Apunis Jadi kesimpulan Nanti juga disebutkan dok Ya Kesimpulan Tumor Mesen Kimal Agaknya Kalau saya ya Tumor mesen Kimal Agaknya Suatu Jis 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 Tipe Campuran Spindle Epitheloid Wah Biasanya Kinya Cukup Menyatakan Jis Lalu Sekarang saya Tanya Waktu diskusi Kenapa Anda Kapan Kita Menyatakan Kapan Kita Menyatakan Itu Ada teori Itu Ramping Perlengahan Teori Sehingga Waktu diskusi Anda Bisa Menjawab Itu Dengan Benar Nilai Diskusinya Akan Bertambah Besar Tidak Hanya 70 Wani Pinter Tau Mutasi Ada Tidak Hanya PDG Tetapi Dia Juga Bisa Soks Dia Tau SDG Apa Yang Harus Dilakukan Apa Itu Survivor Rate Apa Itu Prognostic Factor Apa Yang Dimana Maka Nilainya Bisa Jadi Oh Diskusinya Sampai 90 Seperti Gitu Dokter Johan Jelas Ya Sudah Selesai Dokter Johan Harus Sudah Selesai Baik Baik Dokter Baik Dokter Terima Kasih Banyak Atas Pemahap Bisa Satu Lagi Dokter Satu Bisa Belman Ini Dokter Belman Baik Dokter Oke Ini sudah Azan soalnya Di sana Di Jakarta Terima Terima kasih Banyak Dokter Rini Narasumber Kita Yang Sangat Luar Biasa Mudah Mudah Apa Yang Kita Pajari Hari Ini Sangat Bermanfaat Terutama Bagi Yang Ingin Ujian Ujian Tahap Tiga Jalan Jalan Ke Kota Medan Sehingga Di sini Membeli Durian Terima Kasih Kami Ucapan Pada Dokter Rini Yang Ramah Nian Terima Kasih Dokter Terima Kasih Semua Yang Sudah Bergabung Pada Hari Ini Mudah Kita Ketemu Lagi Dokter Untuk Yang Sesi Berikut Insya Allah Agak Terselip Gak Tau Dimana Duri Satu Kotak Satu Kotak Buat Seluruh Peserta Didik Di Medan Tolong Beli Untuk Berikutnya Saja Makasih Dokter Ini Makasih Dokter Ini Sehat Dokter Sehat Dokter Makasih Dokter Ini Oke Dadah Ya Ya Makasih 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 Dokter Beti Dokter Sukimin Sampai Terima Makasih 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 Dokter Makasih Makasih Dokter Sama-sama Ijen Lysia Tadi kita Lupa Lupa Bersama Oke lah Makasih Makan 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 Makan